Oke teman-teman ya, sebelumnya tuh Sekali lagi aku kenalin nama aku Iqbal Muhammad Muhammad Iqbal Dan ini ada narasumber kita Itu Mbak Nelly Fitria dan Wow Teman-teman nanti setelah event bisa kepoin Instagramnya Satu, yang kedua mungkin bisa cek juga di link innya Yang Wah Aku tuh suka apa ya Suka speak class sama beberapa narasumber Bukan beberapa, semua narasumber yang pernah jadi narasumberku itu kayak Ada sebelumnya itu penerima beasiswa dari Fulbright America Itu beliau adalah dokter Dan ternyata beliau sempat sharing bahwa Dokter yang dipelajari di kampusnya itu di South California Eh South Florida, sorry Itu tuh berbeda dengan apa yang dipelajari di Indonesia Mbak Jadi tuh lebih ke Kesehatan masyarakat sebenarnya Jadi tuh bagaimana dokter-dokter disana mencegah Mencegah untuk warganya sakit Jadi sebelum sakit udah dicegah dulu Bukan di pengobatan Nah terus, kalau Mbak Nelly ini aku lihat Dari CV-nya guys Beliau ini kuliah di University of Birmingham Itu berarti, aku nggak terlalu tahu ya sebenarnya UK ya, karena kan UK itu kan bisa dibilang bukan luas sih Ada negara bagian-bagian juga Mbak ya Ya, kalau Inggris sendiri itu kan luas ya Jadi, suara ku jelas ya teman-teman Kedengarannya Jelas, jelas Mbak Jelas ya, oke Inggris Halo Mbak Jadi, Inggris itu kan UK Itu kan the United Kingdom ya kita sebutnya ya Jadi, kita yang pertama harus paham dulu penyebutan nama negaranya gitu Jadi, kadang orang tuh sebutnya Britain ya Britain itu secara words-nya itu keliru Jadi, kita nyebutnya Britain ya Great Britain Nah, the Great Britain ini berbeda dengan England Nah, kalau England itu Inggris ya Inggris, London, Birmingham, Manchester, Leeds Apa namanya Dan lain-lain gitu ya Tapi, kalau misalnya sudah ditambah dengan United Kingdom and Northern Ireland Berarti dia termasuk dengan Scotland dan juga Irlandia Utara Jadi, sangat luas sebetulnya ya Jadi, kayak misalnya jarak Teman-teman di sini yang sudah tahu background-nya negara Inggris gitu ya Mungkin from a long time ago want to study in the UK gitu ya Jadi, Inggris itu luas banget gitu Jadi, kayak misalnya dari sini Dari Birmingham gitu ya Memang Birmingham ini sebutnya orang macam-macam Ada yang bilang Birmingham, Birmingham gitu ya But, officially like we say Birmingham Ya, Birmingham Jadi, H-nya itu atau H-nya itu nggak terdengar ya Secara orang UK-nya sih sebetulnya Kalau mereka lebih nggak kedengeran lagi Sebutnya Birmingham kayak gitu ya Nah, misalnya dari Birmingham ke Durham gitu ya Durham memang Inggris ini unik-unik cara penyebutan kotanya Durham di bahasnya Durham Warwick di bahasnya Warwick Terus, ini banyak-banyak yang keliru Edinburgh ya, bilangnya Edinburgh Ya, nah, jadi misalnya kayak Jakarta Eh, Jakarta Birmingham ke Edinburgh itu seperti Jakarta ke Surabaya Jadi, bisa 6-8 jam kalau kita naik kereta Jadi, memang jauh sekali ya Karena bisa juga ditempuh sama pesawat gitu Kira-kira gitu kalau misalnya tentang UK-nya sendiri Dan kita menyebutnya berbeda ketika kita menyebut England Ya, dengan United Kingdom and Great Britain Eh, sorry The Great Britain atau United Kingdom and Northern Ireland Gitu Oke, berarti Aku kira awalnya kita ngomongin soal Soal-ngomongin soal UK itu Sudah pasti Inggris Aku kira begitu, Mbak Ya, memang secara administratif geografis Kita taunya memang Inggris Itu memang di Inggris gitu Semuanya memang benua Eropa Tapi kalau misalnya secara petanya, letaknya Itu penyebutannya beda lagi gitu kira-kira Oke, 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 oke Berarti kalau misalnya Ini yang, ini buat mungkin teman-teman ada yang ngalamin ya Kadang-kadang kan Britain, Britain language Bukan language sih, lebih ke Apa namanya ya Accent Iya, accent Britain accent itu kan sering dijadiin meme juga kan Iya, betul A bottle of water Emang apakah rata-rata di UK Itu benar-benar full begitu, Mbak Atau kayak di Amerika, maaf nih Kita ngomongin Amerika Itu ada yang bagian Afro Bagian kulit hitamnya juga Terus Amerikanya asli Amerika Latinnya juga Itu kan bahasanya berbeda Logat Apakah di UK semuanya a bottle of water Jadi kalau misalnya Ini sebetulnya ada alasan ya Kenapa Inggris itu Apa namanya Secara dialect atau language itu Atau accent itu sangat berbeda dengan Amerika Dan kita struggle banget ketika mau sekolah ke Inggris Karena apa? Kita dari SD Itu bahasa Inggrisnya Exposure-nya lebih ke American English Dan ketika belajar IELTS Baru kita baru kaget di situ Ini kok susah ya kayaknya gitu Dan setelah saya belajar Bahkan justru saya lebih menyukai Apa namanya Inggris gitu ya Sorry IELTS Dibandingkan dengan Tufel malah Kalau Tufel kan Amerika ya Jadi Perbedaannya seperti itu Dan memang Secara Apa namanya Bahasa Begitu ya Secara bahasa Accentnya memang seperti itu Jadi kalau dulu saya latihan Ketika mau daftar Apa Biasiswanya gitu IELTS Begitu ya Itu memang Harus sering-sering dengerin BBC Jadi BBC Radio BBC Berita Terus juga Film-film yang memang pakai Languagenya atau accentnya Emang accent British Dan lama-kelamaan ternyata Karena kita sering Ter-absorb gitu ya Sering kita denger Tiap hari kita tinggal di sana Nah itu Bahkan bahwa saya Ketika saya pulang ke Jakarta Di kantor saya yang lama Sebelum saya jadi dosen Itu beliau bilang Loh kok kamu baru setahun Kok kayaknya Accentnya udah British banget Padahal saya gak learning About British accent gitu Tapi karena dari ngedengerin Nah itu jadi kayak Tipe orang belajar kan Ada audio Ada visual Ada audio visual Ada kinesthetik Kayak gitu-gitu Nah itu ternyata ngikut Sampai sekarang Malah orang kalau Kalau misalnya Belajar Begitu ya Dan mendengarkan Saya ngomong Apalagi misalnya Mahasiswa di kampus Itu langsung Oh ini Pernah ke UK Atau kok accentnya Kedengerannya British Kayak gitu ya Karena memang pernah Sekolah di sana Kayak gitu Berarti sering dicandai Nama teman-teman ya mbak ya Hewi Pote Betul Tapi kita merasa Sudah Kayak ngerasa cool aja sih Kalau udah bisa bahasa Nah Britain itu Britain itu secara Secara Bukan accentnya Aku bukan ngomongnya accentnya Tapi secara gaya Betul Orang-orang UK itu Kayak lebih Apa ya Lebih Ngalir aja Kalau ngomong Itu menurutku Jadi kayak UK Film-film UK Kayak Harry Potter Aku ngikutin dari 1-7 tuh yang Wow keren sih Dan dari sini juga Aku tahu bahwa Oh ternyata Ada accent yang berbeda Sedangkan di Australia pun Actionnya juga Berbeda kan Lebih marah ke British kan mbak ya Ya Betul Oke Jadi Buat teman-teman disini Yang pengen Apa ya Pengen belajar Istilahnya Belajar Britain accent Karena persiapan buat ke UK Untuk ngikutin Chevening Scholarship Bisa Nontonin film-film yang Yang accentnya Action Action UK gitu Action Britain gitu ya Nah kita ngomongin soal Beasiswanya nih mbak Tapi sebelum itu Ada yang menarik Mbak Nelly itu Kuliah Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Hubungan Internasional Relationship Atau Hubungan Internasional ya Betul Nah ada yang bilang Kalau HI ini Sebenernya bisa dibilang Termasuk jurusan Yang agak bingung Karena Semua negara Semua negara Dipajari ya mbak Karena semua Karena namanya hubungan Internasional Berarti segala hal Yang terhubung dengan Internasional Itu dipelajarin Itu tuh Mungkin Gimana mbak Gimana Oke Jadi memang Kalau Teman-teman denger HI gitu ya Sebetulnya Kalau yang betul-betul Aware dengan dunia Akademik gitu ya HI ini di jurusan sosial Salah satu yang Paling Ini ya Biasanya paling diincir Sama mahasiswa baru Dari SMA Yang mau masuk universitas Salah satunya di Pertamina Di tempat saya mengajar pun Juga Seperti itu Karena merasa Apa namanya Wah keren nih Gue enak HI gitu Pasti Nanti jalan-jalan keluar negeri Jadi diplomat Dan lain sebagainya Itu Gak Gak salah Ya karena saya dulu pun Seperti itu Sebelum masuk ke Studi hubungan internasional Saya tuh dulu Dari SMP Gak ngerti Namanya apa Tapi saya sudah Terinspirasi oleh Bapak Adam Malik Pendirinya ASEAN Ya Penggagas ASEAN Pada saat itu Dan saya suka banget Kalau misalnya Urusannya kok dengan Bendera-bendera negara Kayak gitu Ini apa sih namanya Gitu ya Turns outnya Ketika SMA mau kuliah Itu justru saya mau masuknya Sastra Ya Saya mau masuknya justru Sastra dan bukan HI-nya Karena gak suka politik Karena HI itu Basicnya politik Ya Jadi itu udah Prejudis duluan Gitu ya Udah prejudis duluan Di awal Udah persangkaan saya Duluan gitu Di awal Oh ini basicnya politik Dan banyak baca Ilmu sosial yang Salah satu tugasnya Lumayan berat itu Memang kuliahnya di HI Begitu ya Tapi ternyata Ya saya gak diterima Akhirnya di Sastra Dan ayah saya juga Gak setuju ngapain Sastra bla 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 Gitu namanya orang tua Ya kan begitu ya Jadi kalau gak ada Prospek ke depan tuh Kayak Ngapain sih gitu Kuliah di jurusan itu Pasti begitu orang tua kita Gitu kan Tapi ya udah Buktiin aja dulu Dan ternyata Saya lolos di hubungan Internasional Di UIN pada saat itu Pilihan pertama dulu Sastra Arab UI Sama tujuannya Mau jadi diplomat juga Sebetulnya Poser ke HI-nya sedikit Kalau misalnya Kita masuk Sastra anyway Dan akhirnya Nyemplung di HI Sempet gak suka juga Sama jurusan ini Karena basic Kok politik kok gini-gini Belajarnya saya gak suka Dan ternyata ya memang Jalannya sudah disitu ya Kalau Allah sudah berkehendak Jalannya sudah disitu Mengalir aja Dan akhirnya saya nyemplung Akhirnya nyelam APS 2 di HI Sampai bekerjanya Pernah di Kementerian Luar Negeri juga Sebagai tenaga honorer Megang banyak isu Saya spesialisasinya Bidang hak asasi manusia Kebetulan Jadi gitu mas Jadi memang Seru aja ketika Pertama kali kita Misalnya Ketemu sama Delegasi negara lain Dan pengalaman pertama saya Beasiswa dapat ke New Zealand Di 2013 Saat saya S1 Semester 5 Waktu masih di UIN Nah disana ketemu lah Teman-teman dari seluruh dunia Selama 2 minggu Kind of summer course Kita belajar Simulasi sidang PBB Dari situ saya mulai Oke This is my way Ini ternyata jalan saya disini Kayak gitu Oke 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 Tapi Emang Awalnya ya Gak suka ya Mbak Betul Karena kan kayaknya itu HI itu Orang mikirnya ya tadi Kebanyakan Mahasiswa Bukan Kebanyakan Pelajar Yang Ngambil HI itu Karena tadi mikirnya bisa Jalan-jalan keluar negeri Dengan Kita ngomongin urusan Masalah kuliah dan pekerjaan ya Mbak Iya betul Dan yang menariknya Kalau teman-teman cek di link-innya Nanti juga teman-teman Teman-teman nanti Aku jelasin kenapa harus Punya link-in ya Karena itu Bulan depan kita bakal ngebahas itu Oke Jadi gini Kalau bisa dilihat tuh dari Dari Aku perhatiin ya Karena aku juga pernah Bersentuhan dengan WWF Mbak Karena basicku Aku kuliah ke hutanan Jadi adalah Bagian kerjaanku yang dulu Sempat bersentuhan dengan WWF Tapi Aku gak sampai kayak Mbak Sebagai asisten koordinator Of Champion for Conservation Program Oh jadi pernah tahu Program itu ya? Pernah Tapi kayaknya Itu saya harus Sedikit berusaha Untuk menggapai Untuk masuk program itu Mbak Oh gitu Iya Itu gimana Kok bisa jadi asisten koordinator loh? Oh Itu Saya tuh Dulu Ya sama ya Ini tuh dilema Karena saya dosen Jadi tahu banget ya Bagaimana kegalauan dulu Yang dirasakan S1 Ketika saya S1 Sama sekarang menghadapi Mahasiswa gitu ya Jadi kegalauan semua Anak S1 yang mau lulus Kan kerja dulu Atau lontong S2 Kan kayak gitu kan? Jadi yaudah Nothing to lose aja Jadi ya Sampai ngikut juga Kayak Jokfer Dan lain sebagainya Ngelamar apapun deh Yang penting gue kerja dulu Yang penting gue diterima dulu Entah kerjanya di bank Tadi apa Kayak gitu ya Whatever Terus ternyata Memang Alhamdulillahnya Saya dari pengalaman Pertama kerja sampai sekarang Gak ada yang meleset Dari jalur HI Ya jadi sesuai semua Dengan KeHI-an saya Jadi pada saat itu WWF Cuman dapat informasi Broadcast dari Whatsapp doang Ada posisi untuk Asisten koordinator Blah-blah-blah Gitu ya Dan saya iseng doang Iseng apply Iseng apply Padahal saya disitu Pada saat itu Sudah apply Salah satu Lowongan di Kemlu Ya itu Untung Posisi honorer Karena pada saat itu Masih moratorium ya Masih penyetopan CPNS kan Tahun 2015 Ya betul Nah akhirnya Saya Dapat info itu Hari Selasa Pagi Selasa sorenya Saya apply Rabu pagi Ditelepon Kamis langsung interview Senin langsung Mulai kerja Jadi itu Ya ternyata Memang itu ya Apa namanya Mungkin Link ya Bukan link ya Maksudnya Ketika saya tahu Ternyata atasan saya Juga backgroundnya Hubungan internasional Jadi dia anak diplomat Pernah tinggal di Amerika Dan lain sebagainya Dan dia cerita Ya karena Kamu backgroundnya Apa namanya HI juga Kata dia gitu ya Dan saya memang Pada saat itu Program CCP Bukan yang Terlalu Tentang Apa ya Tentang Konservasi alam Kalau itu kan Ya saya paling banyak Anak IPB lah Yang nyeleksinya Mas Iqbal IPB juga Oh enggak mbak Saya di Universitas Jambi Oh di Jambi Ya Jadi memang Banyakan IPB ya Undip gitu-gitul lah ya Saya tuh sebetulnya Masuk di bawahnya HR Atau HRD sebetulnya Ya jadi itu tuh Programnya Lebih banyak Sebetulnya Kayak Apa sih namanya Interview Terus juga Kandidat itu Kita monitoring Kandidat gitu Bukan dealing langsung Tentang Si konservasi Alamnya gitu Jadi memang Pada saat itu Saya disana Enggak lama Cuma 6 bulan Cuma 6 bulan Karena saya Termasuk orang yang Apa ya Termasuk orang yang Ini ya Pengen achieve Sesuatu Yang sesuai Sama Diri saya Jadi pada saat itu Akhirnya saya dapat Panggilan dari Kemlu Di Honorer Itu akhirnya saya Yang membuat saya Sekolah S2 Adalah pengalaman Di Kemlu Untungnya di Kemlu Berarti yang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Itu Mbak Iya betul ICHR ICHR Iya jadi saya Ngurusin isu-isu HAM Ini ASEAN Oke oke Berarti Untuk Untuk di Untuk di ASEAN Sendiri Itu fokusnya Emang ke Negara-negara Yang di ASEAN Berarti emang Udah sering Keliling negara Keliling ASEAN Tenggara dong Mbak Enggak juga sih Kalau posisinya Honorer itu Sebetulnya Tidak ada Jalan dinas Ke luar negeri Kalau kita Sebagai informasi Beda kementerian Beda kebijakan Tapi kalau Di Kemenlu Jadi kita Tetap aja Paling ikut Sidang-sidangnya Di ASEAN Sekretariat Kita ikut Ikut Mendampingi atasan Nyapin dokumen Dan lain sebagainya Tapi kalau untuk Dinas ke luar negeri Lebih ke official diplomatnya Yang berangkat Tapi dari situ Saya ngumpulin Pengalaman Karena saya Pengen sekolah lagi Dan kebetulan Saya dapat atasan Yang memang akademisi Beliau dokter Dan lulusan dari Ohio State University Di US Dan saya diencourage Untuk Udah lah sekolah lagi Saya bikinin Surat rekomendasinya Akhirnya saya diterima Sama Chiffening Berarti Oke Ini udah masuk Ke chiffeningnya ya Berarti kalau misalnya Aku tanya Mengapa memilih chiffening Berarti Bisa dibilang Surat rekomendasi Enggak juga Enggak juga Sebetulnya Pada saat 2016 itu Saya apply Dua BSI Swatch Chiffening Dan LPDP Dan saya tuh Kepengen di awal itu Pengennya sebetulnya Di Australia Di University of Melbourne Pengen banget Sampai Udah nulis di blog Pokoknya saya pengen ke Australia Gini-gini Namanya keinginan kita Sama kehendak Allah Kan sering beda Jadi Ya udah Akhirnya Pas ngeliat Ke Australia Awards Itu BSI suanya Memang Ya denger-denger Ini banyakan Memang kuotanya Katanya untuk PNS Dan lain sebagainya Dan saya ngerasa Memang bukan ke situ Kayak feelingnya Gak ke situ aja Terus Kayaknya ribet ya Apply ini Apply itu Padahal sama Ketika tahu Dengan sistem daftar Di Inggris itu Ternyata sama Kayak gitu Dan akhirnya saya ngeliat Wah ini Inggris setahun Nah itu yang bikin saya langsung Mata saya langsung Wah setahun Bisa keliling Eropa Langsung udah Belok deh Akhirnya UK daftarnya Berarti kuliahnya Kuliahnya setahun Betul Di UK Semua S2 itu One year Udah dapet degree Master Satu tahun ya Satu tahun Karena yang aku Aku kan pas Lihat juga Profilnya Mbak Satu tahun Aku pahamnya S2 itu kan Dua tahun nih Setahun itu berarti Apakah sama Kayak di Indo Yang pakai semester Berarti kalau kita ngomongin setahun Cuma dua semester dong Cuma dua semester Dan efektif kuliahnya Dari 12 bulan Hanya 6 bulan Selebihnya kita liburan semua Wah Wah kok Kok saya baru tahu ini Wah Iya Jadi Plusnya adalah Ketika saat itu Ya udah feeling Ke ausinya Udah ilang gitu Saya cuma pengen Wah UK nih gitu Meskipun gak tahu Jadi saya tuh Hari pertama Nyampe di Inggris Nginjekin kaki di Birmingham Kayak orang pelangap longok gitu Ini dimana ya gitu Karena sebetulnya Bukan itu yang terlalu Diinginkan sama saya Jadi Saya kayak ngerasa Biasa-biasa aja Pas sampai UK gitu Sedangkan orang-orang kan Jutaan kan struggle gitu Dan orang-orang Amazing Gile Cuman sekali tembak Bahasnya gitu Sekali tembak Civening Langsung dapet gitu Sedangkan ada yang 10 kali Ada yang 15 kali Apply tuh gak dapet-dapet Kayak gitu kan Saya bilang Kalau emang udah jalannya Udah waktunya juga pasti Siapapun akan berangkat Saya bilang gitu Oke 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 Jadi Ini kurang lebih tuh kayak Cerita Narsumku yang sebelum-sebelumnya Yang awalnya itu Yang pertama Itu yang dia ngambil Di Kolombia mbak Di Kolombia itu Emang dia kejar banget Bagaimana Dimenyiapkan dari nol Sampai akhirnya dia Lolos interview Terus kemudian Ada mbak Charlie Mbak Charlie itu Ketika dia mengambil Full bridge Sekolarship Itu dia noting tulus mbak Terima aja Karena dia udah Satu tahun lebih Mencari Beasiswa Kalau untuk mbak Anissa Itu dari NUS Dia itu Rekomendasinya Dari dosen UGM Oke Wah berarti kan Berarti kan beda-beda Jalannya Jalannya memang beda-beda Tapi memang Mental kita Yang pertama itu Adalah harus siap gagal dulu Jangan ngarepin berhasil Meskipun Saya cuma bilang Kalau misalnya gini Usaha Berusaha lah Berhasil itu bonus Jadi buat saya Keberhasilan itu Bukan ujung tombak Usaha kita Karena makin Jadi saya itu Sebelum Dapetin Beasiswa Di 2013 Ke New Zealand Itu saya gagal Sepuluh kali Beasiswa luar negeri Jadi sampai Saya yang Saya pernah Ngobrol sama Mas Iqbal Kalau saya Sudah menulis buku Di 2016 Judulnya Be a Miracle Itu perjalanan Sepuluh kali gagal Beasiswa Ke Jepang gagal Ke Thailand gagal Dan nangis aja Kerjaannya Tiap gagal nangis Tiap gagal nangis Dan ketika New Zealand Itu iseng-iseng Jadi SI-SI saya yang gagal Kayak saya Susun ulang SI saya Dan saya apply ke New Zealand Ternyata diterima Dan itu Sepuluh kali gagal Nah setelah itu Juga gak mulus juga Perjalanannya Gagal lagi Misalnya daftar apa Untuk yang Jepang Kalau gak saya Saya pernah Mohon buka Gakusho Tapi gagal juga Gitu ya Nah ketika Daftar Chiffening Saya daftar dua Dalam suatu waktu Daftar dua Beasiswa sekaligus LPDP dan Chiffening Jadi di LPDP itu Ternyata Di 2016 Dia tutup Dia tutup Karena sempat di stop Kalau gak salah satu tahun Yang pernah saya dengar Terlalu membludak Awardee yang ke Inggris Oke Jadi Jomplang banget Ketika saya nyampe Di 2013 Angkatan saya Di 2017 Itu kita hanya Ber40 orang Satu kampus Di angkatan sebelumnya 200 orang Satu kota Di Birmingham Wah Lumayan jauh itu ya Mbak Betul Jadi memang Pada akhirnya Ketika saya udah Mau nyiapin nih LPDP Jadi selesai Submit Chiffening Saya buka Websitenya LPDP Buka website LPDP Langsung buka Apa namanya Bikin akun Begitu Nah Tutup ternyata Wah yaudah Gambling Cuma Chiffening aja Tapi betul teman-teman Mental nothing to lose Itu harus Perlu banget Di awal Karena Bikin kita tenang aja Gak sih Kalau kita udah Yaudah lah Serah gitu ya Let it go aja Jadi ketika Daftar Chiffening pun Saya punya mindset Gini Kalaupun ini gagal Ya nothing to lose Gak ada Saya gak kehilangan apapun Saya masih kerja Saya masih oke-oke aja Saya masih punya gaji Dan lain sebagainya Udah Ternyata diterima Dan jalannya semulus itu Jika mau ke UK Gitu Iya Tapi ini ya teman-teman ya Nothing to lose nya itu Bukan bener-bener Berpasrah diri Enggak Kita tetap usaha Tetap tawakal Tapi Terima Hasil yang diberikan Sama Allah SWT Tentunya ya Dan Tadi Mbak bilang Mbak pernah Daftar di Monduka Gakusho Itu Beasiswa Jepang ya Betul Itu juga gak lolos Gak lolos itu Ya karena Yaudah That's not my way Intinya gitu That's not my time And that's not my way Sesimpel itu akhirnya Oke Berarti Ini uniknya tuh Emang Emang bervariatif ya Cara orang mendapatkan Sesuatu Dan Yang bisa dibilang Dari nothing to lose itu Membawakan Hasil yang emang Pecah banget kan Jadi bisa dibilang Untuk pendaftaran Chevening ini Mbak Nelly pun Bisa dibilang Sudah total Dan emang Hasilnya jadi nih Nah berarti kan Ketika dapat email Dari Chevening scholarship Itu Yang Gimana Mbak Rasanya tuh gimana Oh itu lagi Bulan puasa Lagi bulan puasa Terus yang lucunya adalah Jadi Chevening ini kan global Biasiswa global Kita itu awardnya Gak cuma Indonesia Jadi ketika nanti kita Di sekolah di UK Dalam satu payung Biasiswa kita akan Bertemu dengan teman-teman Dari berbagai negara Dari Jepang Jamaika Kebanyakan Amerika Latin Dan ASEAN sih Kebanyakan gitu ya Dan Pada saat itu Saya tuh lagi Bulan puasa Saya ingat banget Bulan puasa Teman-teman di Mesir Itu ada pengumuman Mereka Kan kita global ya Jadi ada yang Kita masuk grup WhatsApp Dan itu Chevening global applicants Kayak gitu Jadi kita Ngobrol Disitu udah Teman-teman internasional Egypt already Got the announcement Kita deg-degan aja Sampai Tidur saya itu Sambil tidur Saya sambil megang HP Kayak gini Tangan saya tuh Saya meren Tapi megang HP Masih dalam Buka email Jam 10 malam Itu bulan puasa Ingat banget Saya pulang terawih Deg-degan Tapi ibu saya tanya Feeling kamu gimana Feeling saya keterima Saya orangnya bukan So-soan Tapi kok saya Kayaknya keterima ya Ngomong begitu aja Kayak dapet feeling Ternyata Ketika Baru buka mata Saur Itu saya ingat banget Jam 3 Hampir setengah 4 Saur Saya baru melek Saya langsung Refresh email Dan congratulations Langsung nangis Itu pelukan Sama mama saya Oke Berarti Emang Ya tadilah Baik lagi Emang Rezeki Tengah kemana Oke ini Sebelumnya Aku informasi Buat teman-teman Ini kayaknya udah pada Banyak makan Di kolom chat Jadi gini Aku jelasin sedikit Buat teman-teman Allsense itu kan Online sharing session Jadi kita tuh Lebih santai Daripada webinar Karena webinar tuh Terlalu serius Gitu kan Nah untuk Nanya materi Itu beberapa Narsum ada yang Mau pakai materi Sebagai PPT Atau enggak Tapi kalau main daily Lebih fleksibel ya Teman-teman disini Dan juga nih Mereka nanyain nih Ada tips Trick dan blablabla Tenang Itu pasti bakal kita bahas Tapi aku pengen Kalian itu Mendanggapi Narsum-narsumku Terutama Narsum-narsum dunia kampus Itu lebih ke Experience-nya Karena Percuma kalian Mengikuti teori Tanpa kalian Paham experience-nya Karena kita Kita ngomong Lagimana aku mau punya Pengalaman Sedangkan aku belum Pernah ngelakuinnya Gak gitu Kebanyakan orang Itu Bisa mengambil Pelajaran dari Pengalaman orang lain Teman-teman Jadi dipahamin Oke Ini udah pada kasabar Mbak Dia pengen tahu nih Tahap-tahapan apa sih Yang harus dilewati Saat mengikuti program Biasa Cipening Oke Oke ya Nah kita sambil Ngobrol aja Dan saya sambil Ini ya Karena saya Ngajar sih ya Jadi emang enaknya Sharing PPT aja nih Jadi ada satu Powerpoint gitu ya Yang saya mau share Ke teman-teman Hopefully Cuman 5-7 menit Mungkin saya akan share Beberapa Slideshow Yang teman-teman Ini mungkin Langsung bisa Ngejawab Sekalian gitu Pertanyaannya Gitu ya Udah kelihatan belum Udah Udah ya Nah ini Why study in the UK Nah ini saya agak narsis Sedikit jadi Apa namanya Pembuka ya Pake foto saya Kenapa? Karena pada saat kita Di sana tuh Big Ben lagi Dibenerin Jadi kita gak bisa Lihat Big Ben Di sana Big Ben itu Kayaknya sekarang-sekarang Udah rapi Sekarang udah rapi Jadi dia targetnya Kita 2017 Sampai 2022 Target pengerjaannya Karena memang Kayak strukturnya itu Sudah mulai rapu Terus jamnya tuh Kalau misalnya berdentang itu Dia bisa bikin Getar apa temboknya Bagaimana saya lupa gitu Pokoknya pernah nonton di BBC Dokumenternya Di sini kita punya Namanya Old Joe Ini ikonnya The only one university In the UK Yang punya clock tower Ini lebih tinggi Daripada Big Ben Big Ben itu Kalau dideketin pendek Dia gak terlalu tinggi Nah ini Hari pertama Saya menginjakan kaki Di University of Birmingham Jadi ada nih Namanya Kayak tenda putih Di sini Nah ini tuh Bagian Pameran-pameran Nanti pameran Kayak kita di universitas Di sini mungkin Unit kegiatan mahasiswa Ada UKM-UKM Apaan aja sih Kalau sekolah mungkin Kayak ada ekskul-ekskul Apaan aja sih Di sana Terus ada Bidang studi apaan aja sih Jurusan apa Kayak open day-nya Jadi sekalian Penerimaan mahasiswa baru Kita baru mau mulai Commencement hour Study Ini juga open day Istilah di luar negeri tuh Kalau baru mau kayak Apa namanya Mulai kuliah Itu namanya Sesinya Namanya open day session Nah ini Yang mau saya bongkar Dari mindset kita semua Why do you want to study In the UK Yang jawaban semua ini Jangan pernah ditulis Di SI kalian Nah kenapa Jangan pernah ditulis Ini adalah jawaban Yang sejuta orang Tulis dan sejuta orang Tidak diterima Biasiswa Karena apa Ini adalah alasan Klasik Jadi enam alasan Yang ada di foto ini Adalah alasan klasik Yang teman-teman itu Selalu sebutin itu Di SI-nya Dan selalu gagal Jadi ini mungkin Kenapa ya saya udah Pernah apply Tapi saya gagal Inilah alasan-alasan Yang sejuta orang Tadi jawab Nah pertanyaan Why study in the UK Ketika kita ngejawab Aplikasi Biasiswa Itu pertanyaan Yang butuh Pernungan Dua bahkan Sampai tiga minggu Buat saya pribadi Sesimpel itu pertanyaannya Tapi gak gampang Cara jawabnya Ya itulah Kenapa saya bilang Kebanyakan jawab kayak gini Dan salah Ternyata jawaban Di Biasiswanya Yang pertama Ini adalah gambar The best education system In the world Kenapa saya Selalu bilang Saya aja pengen S3 Balik lagi ke Inggris Ya saya sebagai alumni Inggris Saya pengen balik lagi Ke sana Satu negaranya Enak banget ditinggalin Negaranya enak banget Ditinggalin Gitu ya Inggris itu Eropa Bagian yang negara itu Terkenal dengan Elegannya Dengan pembawaannya Yang elegan Dengan pembawaannya Yang tenang Kita bisa lihat ya Pemimpin-pemimpin Inggris Itu kalau mimpin Gak brutal Dia kalau speech Ya kayak kita lihat Theresa May Even misalnya Kayak sekarang Boris Johnson Yang meskipun beda partai Gitu ya Dari cara pembawaannya Negara monarki Kerajaan ini Luar biasa Ngebawa pemerintahannya Dan saya Kuliahnya di HI Studi politik Apa namanya Terinspirasi Untuk datang ke sana Gitu ya Nah pertama Ya The best education system In the world Gitu ya Nah ini banyak Kita gak salah Jawab ini Gitu ya Tapi tidak semudah itu Kita ngomong Ya Salah satu Pendidikan terbaik Di dunia Ya terus apa Ya Kebanyakan teman-teman Cuma jawab Kayak gitu aja Yang pertama Tapi memang Saya merekomendasikan Sangat untuk Sekolah ke Inggris Ya kenapa Ya kenapanya itu Gak bisa dijelasin You have to experience By yourself Ya nanti Harus dirasain sendiri Pengalaman Sampai pengen Balik lagi ke sana Apalagi Paspornya itu Apa namanya Visanya itu Kita sekali apply Schengen Bisa langsung Keliling 28 negara Cuma modal naik kereta Doang Oke Itu yang pertama Yang kedua Adalah Train-nya Sistem transportasi Yang terintegrasi Nah ini di London Ini namanya Tube Atau kereta bawah tanah Nah biasanya Kalau London itu Punya satu kartu Namanya Oyster Nah that's Only for London Gitu ya Jadi kereta Bus kayak kita E-money lah Kayak kita Bisa busway Bisa komuter line Gitu-gitu ya Kalau di Jabodetabek Gitu ya Nah itu Di London Ya kereta ini Cuman ada di London Gitu Ini ikonnya Ya jadi Memang banyak juga Teman-teman yang Kuliah jurusan Transportasi itu Di Inggris Ya Yang ketiga Budaya Ya kita ada Lihat ini Queen Elizabeth Yang sekarang Ya Waktu saya disana itu Pernikahannya Si siapa namanya Pangeran Harry Ya sama Siapa nama istrinya Saya lupa Kate Middleton Kate Middleton Pangeran ini Siapa yang Siapa yang Saya lupa Megan Ya Megan Markle Terima kasih Pas Apa Saya disana itu Pernikahannya dia kan Tapi dia bukan di Bukan di Buckingham Palace Ya Dia di Windsor Castle Jadi Di Inggris itu Kerajaannya punya Dua castle Ya punya dua Tempat lah Intinya ya Untuk mereka Dan Buckingham Palace ini Kita bisa lihat Pergantian pasukannya ini Yang mungkin kita Tadi ada yang sebut Mr. Bean ya Kita cuma bisa lihat dulu Jaman Mr. Bean Nonton gitu ya Terus kita ngeliat Ini pergantian pasukan nih Kalau tiap weekend Satu minggu dia ada Dan orang pada Ngerubung tuh Depannya Buckingham Palace Ya Nah Buckingham Palace Dibuka setiap summer Ya Khusus untuk Semua masyarakat umum Bisa masuk ke dalamnya Ngeliat Istana Ratu Seperti apa Istana Inggris Ya Dan berikutnya adalah Cousin Makanan Ya meskipun ya Saya disana juga Ujungnya nyari makanan Indonesia Gitu ya Cuman ya Iconnya Inggris adalah Makanan gini-gini nih Gitu ya Fish and chips Dan lain sebagainya Nah ini Kebanyakan orang Mau ke Inggris Karena dia mau keliling Eropa Dan itu gak salah Cuma salahnya Ditulis di alasan Beasiswa Which is Sanggagal Kenapa Kamu Ngapain kamu tulis Alasan kamu Traveling And Traveling around Europe Gitu ya Kamu disekolahin Disana dikasih duit Bukan buat jalan-jalan Anyway Itu keniscayaan Yang absolutely You will do that Kayak gitu ya Tapi jangan Please Jangan polos-polos amat Gitu nulis As SI Beasiswa Harus Ada caranya Ada tipsnya Ada triknya Kira-kira seperti itu And Mungkin ini The last one adalah My preference My personal reason Gitu ya Saya suka Cara Inggris Pemerintahannya itu Lebih stabil Dari tahun ke tahun Ini salah satu negara Tua Gitu ya Berdasarkan sejarah Tapi Berdasarkan sistem politik Dia Yang cukup Stabil Sampai hari ini Oke Berikutnya adalah Cara Untuk apply Beasiswanya Sorry Apply ke university Dulu teman-teman Jadi ini saya langsung Masuk ke Chiffeningnya dulu Chiffening itu Nanti mencaratkan Namanya LOA Atau letter of Acceptance Dari setiap University Yang ada di UK Nah ini cara Step by stepnya Seperti apa sih Kita apply ke university Perlu dipahami Dari awal Sebelum apply Chiffening Dua hal yang berbeda Apply beasiswanya Dan apply ke University Prosesnya masing-masing Jadi kita berbeda Dengan seperti Australia Awards Ketika kita daftar Scholarshipnya Kita dapat Kita didaftarin Juga beasiswanya Ketika kita dapat Beasiswanya Kita akan diurusin Daftar sekolahnya Tapi kalau Chiffening sama KLPDP Daftarnya masing-masing Jadi kita ngurus sendiri LOA ke University Secara umum Ini dokumen yang harus Teman-teman Miliki Nanti kalau misalnya Mau boleh ini materinya Saya share Oke Yang pertama adalah Motivation letter Nah ini banyak teman-teman Yang biasanya Butuh mentoring Butuh Kelas coaching Ini banyak sekali Dan saya itu Sampai Terakhir 2021 kemarin Sejak pandemi Itu banyak sekali Yang DM Saya minta coaching Saya minta Ini dong mentoring Tapi satu-satu Yang DM saya Akhirnya saya Buka program Saya buka mentoring Untuk Kelas beasiswa Kelas beasiswa Nah disitu Sampai 2021 Kita sudah punya Delapan batch Sudah punya delapan batch Dan teman-teman Alumni-nya Sudah Delapan puluh orang lebih Dan tidak semuanya Memang diterima Beasiswa Tapi Beberapa lolos Ke chivening lolos Terus Tidak chivening Tapi ada yang dapat KKNTU NUS Ada Erasmus Yang tadinya Benar-benar mau UK Ternyata dia rejekiin Di Belanda Lewat program Coaching itu sendiri Nah Motivation letter ini Berisi Latar belakang Alasan Why do you want to study In the UK tadi Nah nanti saya jelaskan Apa sih yang harus dijawab Dalam menjawab SI Why do you want to study In the UK Nah berikutnya Surat rekomendasi dua Karena chivening ini Beasiswa yang ditujukan Saya harus Definisikan secara umum dulu Apa itu Beasiswa chivening Ini adalah Beasiswa dari pemerintah Inggris Durasinya hanya satu tahun Durasinya hanya satu tahun Dan Ditujukan untuk Profesional muda Jadi memang Kita itu ditujukan Minimal punya Dua tahun Pengalaman kerja dulu Apakah harus Official tidak Tapi terhitung dari S1 lulus Jadi Sorry Enggak harus S1 lulus Selama kuliah pun bisa Ketika dia Statusnya adalah Freelance Terus juga Freelance itu Apa ya Apa namanya Partai job Hal-hal seperti itu Juga bisa Dimasukkan ke Apa namanya Kriteria Working experience Chivening Karena waktu itu Saya sebetulnya Belum dua tahun Ketika lulus Dari S1 Tapi saya Selama kuliah S1 itu Saya sudah punya Pengalaman Volunteer Saya sudah punya Pengalaman Ngajar part-time Bimbel Ngajar part-time Bimbel Dan ternyata Masuk di kriteria Jumlah jam kerjanya Yang diitung sama mereka Dua surat rekomendasi Ini nantinya Yang teman-teman Perlu adalah Kalau saya satu Dari dosen Pembimbing Woto S1 Yang kedua Itu atasan saya Di pekerjaan langsung Dan kita butuh Dua-duanya Kenapa Kalau pekerjaan Supaya tahu Performance kita Dalam bekerja Seperti apa Sekarang Dan kalau Misalnya dosen Kan kita di sana Mau sekolah Dan dosen ini Punya track record kita Academic performance Kita seperti apa Performance academic Ini kita waktu kita S1 misalnya Kayak gitu Lalu ada Translated certificate Of graduation And transcript By sworn translator Jadi Ijasa dan transcript Yang sudah diterjemahkan Oleh penerjemah tersumpah Nanti kalau buka Websitenya Kedutahan Inggris Jakarta Itu ada Dia rekanannya Untuk penerjemah tersumpah Gampang lah Cari-cari informasi Gitu banyak kok Nah IELTS nih Yang jadi Satu bumerang Buat kita semua Termasuk saya IELTS itu minimal 6,5 Untuk S2 Yang paling aman itu 6,5 If any Tapi sekarang Civening sudah tidak Minta IELTS lagi Yang saya dengar Terbaru adalah Langsung minta LOA Means LOA itu butuh IELTS Jadi Saya pun Ya harus berkorban Kadang saya juga Suka bingung Sama yang pengen Dapat beasiswa Tapi pengennya Cari-cari yang gampang Terus pengen yang cepat Oh no Nothing Tidak There's no shortcut To get your success Gitu ya Jadi Dulu saya pun Sebelum apply Chiffening Sudah kursus Saya ambil kursus Saya sacrifice Bayar sendiri Pakai duit gaji saya Tabungan saya Gitu ya Untuk kursus IELTS nya Dan kursus IELTS Pada saat Saya Gak ada yang murah Tapi worth it Ternyata saya dapat 6,5 Tidak di bawah 6 Kalau dari sekarang Sekarang itu Sudah semua diserahkan Kepada kriteria university Jadi chiffening itu Dulu di jaman saya Masih boleh 5,5 Misalnya listening 5,5 Reading 5,5 Itu gak apa-apa Tapi terkadang University mintanya Lebih tinggi Nah makanya sekarang Sama chiffening Udah deh kita Cuma terima Elo aja Mint sudah diterima Sama universitasnya Kayak gitu ya Nah itu IELTS Nah berikutnya Proses berikutnya Adalah daftar Lewat Agent Seperti IBAC Indonesia Britain Education Center Atau IDP Teman-teman sudah tahu Mungkin IDP disini ya Dimana-mana ada Kalau IDP Atau kampus website Jadi daftar sendiri Nah biasanya Kalau IBAC IDP ini Kita kasih dokumen Ke mereka Mereka yang ngurusin Biasanya sih free Terus Kalau ada kampus Websitenya Nah kalau saya dulu Dibantunya sama IBAC Di awal saya apply sendiri Tapi pas udah Prosedurnya udah mulai ribet Saya minta tolong IBAC Pokoknya Sampai visa saya Ditolongin Dibantu juga sama IBAC Gitu Nah berikutnya Setelah apply Teman-teman akan menerima Yang namanya Conditional LOA Nah tadi makanya Saya bilang IELTS ini If any ya Jika ada Kalau di depan Belum punya IELTS Gak apa-apa Go ahead Untuk daftar Bisa Teman-teman akan dapat Conditional LOA Atau Surat penerimaan Sementara Kalau baru dapat Namanya conditional Berarti belum resmi Diterima Karena misalnya Ada IELTSnya belum Biasanya saya kebanyakan IELTS Yang teman-teman Daftar itu belakangan Atau nyetornya belakangan Dapat conditional LOA Nah nanti Setelah kita sudah Memenuhi skor IELTS Yang dibutuhkan oleh Jurusan kita di sana Baru kita dapat Cap basah Ini harus ada cap basahnya Untuk apa Untuk sah Untuk apply visa Namanya Unconditional LOA Untuk apply visa Dan charge number Academic System Atau apa Itu bentuknya seperti barcode Nah itu untuk Apa namanya Dapat dari universitinya Juga untuk apply visa Jadi di LOA yang unconditional Berarti means Sudah resmi diterima Karena di situ ada cap basah Dari universitasnya Kalau yang masih conditional Belum Mereka akan ngasih tahu You got conditional Biasanya nanti Akan di follow up lagi Dari universiti Mau terima atau reject Gitu ya Misalnya terima Kamu harus memenuhi syarat Ini 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 Yang belum Dan kita tunggu sampai tanggal ini Misalnya kayak gitu Ya universiti ini Karena akan follow up Ya Nanti Teman-teman Diskusi atau ada pertanyaan Di akhir ya Nah Sudah Ini ada Saya dan teman-teman Saat 2016 Ini angkatan saya 2017 Sorry 64 Penerima beasiswa Dari 4800 Applicants Pada saat itu Yang berangkat Ke Inggris Ya ini pada saat kita Orientation Di Excel London Namanya Ini sekarang Jadi rumah sakit Darurat COVID Yang ada di London Ya Oke Untuk timeline sendiri Ya teman-teman Bisa buka langsung Ke Apa namanya Websitenya Chivening Ya www.chivening.org Jangan lupa Kalau mau daftar Teman-teman Bikin akun dulu Ya Supaya Semua informasi Ntar Ngecek-ngeceknya Di situ Kalau sudah bikin akun Ya Let me open Apa namanya Di Website Ya Chivening Oke Nanti di sini Kalian Tinggal buka aja Ya Sekarang kan Gampang Anak millennial Ini daripada Scroll-scroll Sosmet Dua jam Gak ada capeknya Tapi nyari begini Dia kadang nanya Saya kalau jadi dosen Saya gemes Udah deh Kenapa Kalau main TikTok Kalau main Instagram Kuat berjam-jam Tapi ngeliat Gitu aja Segede gitu Tulisannya aja Kamu Gak apa Males gitu Males udah pasti males Kalau mahasiswa gitu ya Saya jadi kayak dosen Malahan Ya Oke Nah ini Website Chivening Ya Jadi di sini Dia sudah buka Ya Applications are open Nanti bukanya Chivening itu selalu buka di Agustus Selalu tutup di November Makanya saya kalau kebanjiran Teman-teman mau mentoring itu Ya bulan-bulan September ini Udah in a rush deh Pokoknya Mbak ini gini 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 Kayak gitu ya Pokoknya udah Banyak deh ya Nah nanti di sini Nah nanti di sini Kalian bisa Apa namanya Scholarship Ya Klik scholarship-nya Ini di sini Ya ada guidance-nya Terus juga ada Who can apply Eligible-nya Seperti apa Gitu ya Nah yang biasanya Saya bahas berikutnya Adalah di Timeline Ya Yang pertama 2 Agustus Dia lagi buka sekarang Ya BST ini British Summer Time Jadi 12-nya itu Waktu Inggris Bukan waktu Indonesia Ya Terus 1 November Tutup nih Oh berarti makin maju Kalau saya dulu Tutupnya 8 November Terus di tahun lalu Kayaknya 4 atau 5 November Berarti ini makin maju Dia dibuka 2 Agustus Tutupnya 1 November September Oktober 3 bulan 3 bulan Agustus September Oktober Oktober Ya Cukup itu Jadi nanti teman-teman Chiffening itu Ya akan di-assess Ya Setelah kamu submit Kamu akan dapat notifikasi Kalau aplikasimu sudah accepted Gitu ya Nanti kalian akan nunggu Nunggunya lama Lumayan Sampai Februari Dari November Sampai Februari Kenapa? Karena reading committee assessment-nya Lama nih di London Ya Jadi yang meriksa Gak ada orang kita Ya Dan dia gak tahu Anonimus Dia gak tahu kita Dia pure baca Isi SI-nya Oke ini layak Ini layak Ini layak Kayak gitu Jadi gak ada orang kita Yang nyeleksi Dan biasanya cross country Indonesia diperiksa Misalnya sama Mesir Terus misalnya Mesir diperiksa sama Suriah atau Palestina Banyak loh Scholars kita Dari Suriah Palestina Mesir Kayak gitu-gitu Ya Dan ini Semuanya terkumpul Di Chiffening Secretariat Di London Jadi dia di bawah Kemenlu Inggris Chiffening itu Satu Direktorat tersendiri Di dalam Kementerian Luar Negerinya Nah Berikutnya Baru Shortlist for interview Ini juga Babak penentuan Ya Babak penentuan Interview Are you ready enough To study there or not Kayak gitu ya Nah Nanti baru Februari sampai April Global interview Period Ya jadi nanti Mulai dimana dulu nih Mesir dulu yang mulai Baru Biasanya sih Kalau Februari Biasanya negara-negara Timur Tengah Amerika Latin Kalau kita tuh Maret April Asia Tenggara Biasanya Maret April Dan kalau misalnya Teman-teman Di Jabodetabek rumahnya Teman-teman Akan Diundangnya Ke kedutaan Inggris Tapi kalau misalnya Teman-teman tinggalnya Di luar Jabodetabek Mereka akan Ada wilayah terdekat Misalnya teman-teman Di Medan Biasanya ada Apa namanya Di hotel tertentu Misalnya Kemana nih Sumatra Di Medan kah Atau dari Aceh ke Medan Harus kemana gitu ya Kadang Surabaya pun Harus terbang ke Jakarta Untuk interview Ya tergantung Kita dapet slotnya Dimana Nah Juni Itu teman-teman Dapet Hasil final Ya Juni you got Final result Ya Final result itu Sudah Dapet award letter Udah tinggal Apply visa aja Ya Nah Juli ini Diminta untuk LOA nya Ya deadline to receive Submit at least Unconditionally UK Chase over Ya berarti teman-teman itu Nggak harus punya IELTS dulu nih Di awal Nggak harus punya LOA di awal Tapi jangan seperti saya Jangan gambling Ya karena ini pengalaman Saya seangkatan Gambling kita Kita nungguin Diterima dulu Akhirnya IELTS Dimana-mana penuh Sampai teman saya Terbang ke Malaysia Dan Singapura Untuk tes IELTS nya Ya karena IELTS itu kan Internasional Kita bisa tes dimana aja Karena dia pakainya Paspor gitu ya Nah Kenapa gambling Karena ketika deadline Misalnya kalian baru tes nih Baru dapet informasi Juni ya Taruhlah Juni Tanggal 10 Terus oke nih Accept it gitu ya Tinggal LOA Unconditional nya aja Terus baru panik Mau tes IELTS Gitu ya Tes IELTS itu 14 sampai 15 hari kerja Ya Belum lagi misalnya Kalau iya Dapetin score targetnya Kalau tidak Itu udah Udah game over aja Kalian Karena saya punya teman Kayak gitu Udah di ujung Dia udah sukses Udah selesai interview Dia udah sukses Dia tinggal Unconditional UK aja Dia dari worry Kayak gitu Ternyata Dia gak dapet skornya Harusnya 6,5 Dia cuma mentok di 6 Dan besok sudah Deadline chiffening Udah Filled dia Sampai hari ini Belum diterima lagi Sudah 4 kali Coba lagi chiffening Ya Nah itu makanya Saya bilang jangan gambling Semuanya itu Selalu di prepare Beberapa bulan sebelumnya Kalau betul-betul Emang pengen banget Ya Jadi saya tadi bilang Nothing to lose Yes Tapi kita bukan Nothing to lose Yang kayak bodo amat Enggak Nothing to lose Juga tunjukkan Usaha terbaik There will be the time for you Jangan asal-asalan juga Buat saya tuh Nothing to lose Adalah nothing to lose Dalam segi mental Tapi usaha kita Udah Harus maksimal banget Kayak gitu Ya And then September Atau Oktober Ini udah pada mulai Berangkat di UK Dan sudah mulai sekolah Gitu Singkat Nanti kebanyakan slide-nya Udah habis juga Slide-nya Terima kasih banyak Karena yang saya simpulkan Di catatan saya Udah dibacakin Semua Oke Siap Terima kasih ya Ini buat teman-teman Ya Baik lagi ya Tadi kan Ada teman-teman Yang bisa dibilang Bisa dibilang Mungkin malas Baca kali ya Karena keasikan Dengan Game-nya sendiri Ataupun scroll-scroll Instagram dan TikTok Tuh denger Kata Mbak Nelly Jangan Apa ya Jangan abis ini Waktu buat itu aja Jujur Aku udah sempet Daftar IDP Mbak Untuk ngincar ke Australian Award Dan aku sempet juga Udah bikin planning Mau masuk ke Kampung Inggris Buat ngejar itu semua Tapi Itulah mungkin Karena kita Karena manusia Tempatnya malas Jadi setelah Udah mulai Kok rasanya malas Mau S2 ya Tapi sekarang Ujung-ujungnya Aku lebih ngurusin Ini Mahasisah-mahasisah Yang pengen S2 Ayo-ayo Infonya bad Dari aku Karena Aku sudah ngulik semua Alhamdulillah Infonya ada Kita ngeliat Ngeliat teman-teman yang Kadang-kadang Ada yang DM Kak Aku udah Daftar ini kok Aku udah nyampe sini loh Aku yang Wow Thanks ya Infoku berarti masuk Orang berangkat Akunya belum Tapi aku seneng Karena mereka dapet infonya Dari dunia kampus Jadi kayak Wow Thanks banget Karena juga Dari kemarin tuh Narasum-Narasumku tuh Hebat-hebat Aku sampe yang Speakless banget Tapi mungkin boleh tau nih Mbak Mbak Nelly itu IELTS-nya berapa Mbak? IELTS-nya 7 7 Wow Aku tuh IELTS itu kan Dari 4 ke 7 setengah Eh Dari 4 ke 9 4 ke 9 Kemarin itu yang penerima Fulbright scholarship itu 7 setengah Aku yang Wow Karena Aku juga Sebenernya emang belum pernah nyoba Untuk tes IELTS Walaupun penasaran Cuman mungkin gini ya kali Yang namanya orang kadang-kadang Ngapain ya IELTS Aku kan lagi gak ada tujuan nih Tapi balik lagi Tiba-tiba Kita kan gak tau Eh pengen coba ah tes daftar Ternyata IELTS udah siap Yaudah tadi Untuk pendukung LOA-nya Bisa langsung kasih IELTS-nya Gitu kan Tanpa harus nunggu-nunggu Dan itu bisa jadi kayak Kejadian temennya Mbak Nelly juga kan Gitu loh Kejadian dia aku juga Oh Mbak juga sempet Jadi aku tuh Kalau IELTS-nya telat Ya Atau Apa namanya Udah aja gak dapet Itu skornya Sesuai dengan yang Shifting minta Aku gak berangkat Udah gagal Oke Karena mepet ya Persiapannya Jangan mepet Supaya Kalaupun gagal Masih ada waktu Untuk retake testnya lagi Iya Karena ya tadi Emang Emang 14-15 hari kerja ya Mbak Iya Betul Oke Untuk temen-temen disini Aku infoin lagi Buat follow Dunia Kampus Dunia Kampus ID Buat tau informasi-informasi Kita ada informasi Beasiswa juga kok disitu Dan Ada hal menarik nih Karena kita bulan depan itu Mbak Kebetulan Emang pengen ngebahas Soal motivation letter Oke Di Dunia Kampus ID Jadi mungkin Kita bisa kerjasama nih Buat kita ngobrolin Soal motivation letter Karena gini Dua kali aku buat Event Scholarship Series Dengan Beberapa narasumber Beberapa pertanyaan Mas Kak Tolong dong Bikin materi Soal motivation letter nih Oke boleh kita tangkep Dan itu udah aku siapin Untuk bulan depan ya Temen-temen ya Dan juga temen-temen disini Jangan takut Ini zoomnya udah aku record Materi nanti Aku minta sama Mbak Nelly Nanti Mungkin bisa kita Bisa aku share di grup Dan juga Untuk recordnya Kalian bisa cek di Youtube Dunia Kampus ya Temen-temen ya Oke Dan juga Oh ini Aku seneng nih Kalau temen-temen begini nih Rame chatnya Pertanyaannya banyak ya Jadi Sebelum masuk ke pertanyaannya Aku masih juga Pengen tau nih kan Kebanyakan temen-temen itu Pasti Takut Di interview Itu yang paling Rata-rata Ditakutin Karena juga Untuk beberapa Event sebelumnya Banyak yang menanyakan Ini interviewnya gimana Ada salah satu yang Pederima di Columbia itu Dia bilang Ya intinya satu Jujur Jangan pernah Melebih-lebihkan Kalau mengurang-urangkan Kayaknya gak ada orang yang Mau mengurangi dirinya sendiri ya Mbak Jangan pernah Melebih-lebihkan Dan jujur Dan salah satu juga Mbak Charlie Mbak Charlie bilang Apa adanya Terus Kalau Mbak Anissa lebih You must confidence gitu Pasti pede Dengan jawabanmu Kalau untung Mbak Nelly sendiri nih Apa sih yang emang Paling diperhatikan Waktu interview Oke Jadi sebetulnya Semua narasumber-narasumber Yang terkait dengan Scholarship hunters gitu ya Pemburu BSI selalu negeri Itu betul ya Yang mereka katakan gitu ya Kalau dari saya sendiri BSI Interview itu kan Proses Verify Verifying Apakah betul kamu Yang menulis aplikasi ini Atau ditulisin sama alumni Atau pakai joki Dan lain sebagainya Nanti akan ketahuan Entah jawabannya gelagapan Yang mungkin ada faktor lain Nervous Begitu ya Dan juga kualitas jawabannya Apakah kamu banyak Mikir dan lain sebagainya Artinya kamu tidak menguasai Dan biasanya Yang gak bisa jawab itu Do not really want To study abroad Sebetulnya Cuma coba-coba aja Banyak yang kayak gitu Makanya saya bilang Dalam semua hal Dalam kehidupan ini Kalau kita gak tahu tujuan Kita gak akan pernah isti koma Benar Gak akan pernah ada goal Jadi kayak tadi Mas Iqbal gitu ya Tapi buat apa ya Sama Banyak orang kok Yang pertama justru Biasanya mentoring beasiswa itu Pertama yang mereka tanya Dari mentor ke mentinya adalah Ngapain beasiswa S2 mau ngapain Mau ngapain S2 tuh mau ngapain Buat apa Buat kamu Kayak gitu ya Kalau kita dengan jelas Kita punya tujuan Oh saya mau misalnya Saya mau menjadi seorang dosen Atau saya mau Nilai akademik saya lebih tinggi Dengan itu misalnya Job opportunity saya lebih jelas Di masa depan Oh itu kan jawaban yang sangat clear Kelihatan Kamu punya tujuan Oh bener nih Mau sekolah nih Bener nih niatan Misalnya kayak saya I want to be a diplomat Saya waktu itu bilang Saya mau jadi diplomat gitu ya Dan dengan S2 Ilmu saya akan lebih banyak Itu akan memudahkan saya Dalam bekerja nanti Ketika misalnya Jadi seorang diplomat Gitu ya Atau dia tanya lagi Lima tahun dari sekarang Kamu melihat dirimu Seperti apa Itu pertanyaan Salah satu interview Dan hampir semua interview Biasiswa pertanyaannya sama Termasuk chivening From now to five years ahead How do you see yourself Saya bilang If not I'm being a diplomat I'm being a lecturer And the minimum requirement For being a lecturer in Indonesia Is have to have master's degree That's why I want to study in the UK Kayak gitu Jadi jelas itu semua jawabannya Terangkum dalam jawaban yang dalam tanda kutip Profesional Enggak asalnya nyeplos Dan tadi yang saya belum tambahkan Di slide-nya itu adalah Jadi kan pertanyaan Why study in the UK Itu yang harus digarisbawahi Adalah study-nya Jadi Pada saat itu Yang saya jawab di SIS saya Ini faktor banyak kegagalan Teman-teman Why do you fail Baik nulis SI Motivation letter Yang gagal Diterima sama universitas Dan juga gagal Biasiswa Jadi yang ditanya itu Ngapain mau belajar Belajarnya itu loh Yang harus dijawab Bukan yang lain Jadi Jawaban saya pada saat itu Karena saya Bidangnya hak asasi manusia Di Kemlum Saya bilang Saya bekerja Di institusi ini Di Kementerian Luar Negeri Memegang isu-isu HAM Di ASEAN Saya melihat Ini ASEAN kok Kayaknya jalan di tempat Ada isu Urusan HAM ini Ditinggal Urusan HAM ini Gak selesai Dan saya membandingkan Dengan Uni Eropa Pada saat itu Karena Apple to Apple ASEAN sama Uni Eropa Kan sama-sama organisasi Begitu ya Nah ketika saya Lihat disitu Ternyata Kalau saya Fokusnya adalah Studinya pemberantasan Perdagangan manusia Human trafficking Dan saya bilang Inggris itu ternyata Setelah by research Dan lain sebagainya Esai saya Itu ternyata Salah satu negara Percontohan terbaik Implementasi Human trafficking Apa namanya Pokoknya handling Human trafficking Itu salah satu terbaiknya Negara EU Anggotanya adalah Inggris Pada saat belum Brexit Sekalang kan Udah gak anggota EU lagi Nah dari situ Saya bilang bahwa Dengan saya melihat ASEAN Saya mau belajar Tentang EU Langsung di Inggris Terus saya riset Bahwa ternyata Misalnya ada kebijakan ini Yang Uni Eropa tuh Bagus dalam implementasi ABC Kayak gitu ya That's why I want to study In the UK Jawabannya kayak gitu Bukan jawaban yang Because Number one education institution In the world Itu jawaban hiburan Kalau kita bisa bilangnya Jadi kita cari dulu nih Kita tuh sekolah disana Mau ngapain Bener Jadi jangan textbook lah Intinya ya mbak ya Iya betul Dan interview akan ketahuan Kok kalau ngafal Iya Bener-bener Jangan copy paste Jangan textbook Karena copy paste tuh kayak Kalian cuma ngebacain Apa yang ada Di SI kalian Jadi jangan pernah textbook Betul Karena kalau Textbook ya Sorry mas Iqbal Jadi kalau textbook itu Nanti dia akan Dicecer sama Penanya Jadi misalnya kan Kita kalau nulis Jawaban SIB Siswa itu Misalnya Maximum 500 Words 500 kata Dalam satu pertanyaan Ya kan jelas Kita jawabannya Pasti yang singkat-singkat Yang penting-penting Dan singkat-singkat Nah dari situ Kenapa saya bilang Jangan menghafal Dia akan tanya lanjutannya Misalnya kayak gini Saya baca di SI kamu Misalnya si interviewer Bilang gitu I learned from your essay That you Once being Head of department Apa misalnya Kerja di bagian Media digital Atau advertisement Kamu pernah jadi ini ya Ketua tim kreatif ini ya Blah-blah-blah gitu Coba dong kasih contoh Nah itu di SI kita Nggak kita tulis Nah itu yang kita harus Master diri kita Jangan sampai Apa ya contohnya Apa ya gitu Jadi mereka tuh Mau ibarat kata Mau Kalau main bulu tangkis Yang mau dicemes Dari sisi manapun Kita bisa nangkisnya Bisa ya Bener-bener Bisa ngebalikinnya ya Oke teman-teman ya Oke nih sorry nih Kita terlalu asik Mengulik Mbak Nelly Karena Jujur ya Karena aku Aku nggak dapet kesempatan Buat S2 Jadi Keluar negeri tentunya Jadi emang Kalau udah ngulik Ngulik Apa ya Istilahnya Sekolar Istilahnya apa ya Penerima beasiswa Keluar negeri tuh Kadang-kadang suka lupa Sama audiens nih kan Jadi Teman-teman sini mungkin Yang udah rest hand Terima kasih untuk Mbak Gina Zulfa Mbak Alia Kamila Dan Muhammad Madi Yang mungkin Udah dari tadi rest handnya Udah pegel Tangannya ngangkat tangan begini Oke mungkin langsung ke Mbak Gina Zulfa deh Boleh Dari tadi di chat tuh Ngebantu Ngebantu saya semua Oke Untuk Mbak Gina Monggo Boleh open mic Dan open camnya Buat ngobrol-ngobrol juga Nanya-nanya Halo Mbak Gina Iya Oke Terima kasih Bapak Nelly Saya ingin Sukaannya Langsung aja Di sini Saya melihat Basil Schwerner ini Selamat hari Karena hanya 1 tahun Apalagi Punya pengalaman 2 tahun Menurut Bapak Nelly Kandidat seperti apa sih Yang fantas Untuk dapetin Biasiswa ini Dan Karakter seperti apa Yang akan menjadi Terpindah menjadi kandidat Terbaik Gisinda Lolos menjadi Positas Eternin Oke terima kasih Mau dikumpulin dulu Atau satu-satu Dijawab Mas Iqbal Kita langsung aja Mbak Langsung ya Oke Karena saya biasa Ngajar di kelas Jadi pertanyaannya Saya catat dulu Oke Kandidat seperti apa Yang dicari Yang yakin Sama tujuannya Yang udah jelas Pemberi Biasiswa itu Akan ngasih Biasiswa ke kalian Yang udah jelas Di sana Mau tau Mau ngapain Ya Itu Enggak jauh-jauh kok Semua LPDP juga sama Fulbright juga sama Erasmus juga sama Sorry Yang dicari adalah Mereka yang udah Kayak punya planning Kedepan tuh jelas Ya Sebagai ilustrasi begini Jadi ketika saya di interview Saya ditanya Kamu Selama di Inggris Mau ngapain aja Terkait dengan Academic life Oke Saya bilang I will Join the course As As I Registered At the University of Birmingham Saya bilang gitu Saya ikutin kuliah Sebagaimana biasanya Memenuhi kredit-kredit Di kuliahannya Dan selain itu Saya mau mencoba Untuk internship Di salah satu NGO Namanya Human Trafficking Human Trafficking Foundation Ya Jadi saya sampai Ngeriset Bahwa ada Satu lembaga Human Trafficking Foundation Di bawah Pemerintah Inggris Gitu ya Dan saya pengen Langsung lihat Gimana cara mereka Ngehandle human trafficking Itu yang membuat Juri tuh Langsung manggut-manggut Oke Udah mereka Kalau selesai jawab Kita jawab selesai Mereka puas Mereka gak akan tanya lagi Biasanya Kayak gitu Jadi itu yang dicari Mbak Gina ya Tadi ya Jadi apa namanya Yang seperti apa sih Apakah personality Blah-blah-blah Enggak juga kok gitu Personality orang mah Beda-beda gitu ya Kalau ngomongin personality Tapi yang jelas You know What you want to do In the UK Jadi jelas nih Mau ngapain disana Misalnya Ketika menulis Esai Biasiswa Dan juga Esai ke University Saya selalu bilang Pertama kali Yang saya Katakan Kalimat pertama Kalau saya ngajar Kelas Esai Esai yang baik Adalah yang melalui Tahap riset Maksudnya riset apa Bukan riset Kayak penelitian ilmiah Ke lab gitu Bukan ya Riset itu Kita mencari info Sedetail mungkin Tentang apa yang Mau kita cari disana Misalnya Why do you choose Birmingham Why not Why you don't Why don't you choose London, Manchester Apa namanya Misalnya kayak I didn't browse So many other cities In the UK But you choose Birmingham Oh saya bilang Based on research Saya bilang And then that's related To my study About migration And human trafficking Birmingham is a melting pot Jadi Birmingham itu Terkenal The city of immigrants Di Inggris Ya The city of immigrants Di Inggris And that's why That's I think Living in Birmingham Also Become the best choice For me In the UK Selesai Ya Jadi itu saya riset Saya riset Kalau Birmingham itu Sangat diverse Setelah London ya Sangat diverse sekali Sukunya banyak India Arab Banyak banget Birmingham itu Banyak juga muslim ya Jadi saya kesana Banyak masjid gitu ya Terus komunitas muslimnya Juga banyak London juga banyak Tiga muslim terbesar Di Inggris adalah London, Birmingham, Manchester Ya Jadi British, Pakistan Kayak gitu-gitu Mereka keturunan Pakistan, British Dan disitu Saya Menjawab dengan bahasa I did A research Atau I read Some References That Birmingham Is The city of immigrants And my study Is about migration I think This is The best place For me to live And directly see How the migration The dynamic of migration Happened in the city Saya bilang gitu Ketika interview Kayak gitu Kayak gitu Kira-kira Jadi yang dicari Adalah yang jawabannya Tepat Dengan yang ditanya Makanya selalu Kita gak gampang Kayak misalnya Nanya Wais tadi Indiknya tuh gak gampang Sebebas itu Kita jawab Oh disana Akademik terbaik Di dunia Oh disana Sison transportasinya Terbaik Itu sejuta orang Akan jawab itu Dan sejuta orang Juga akan gagal Dengan alasan Umum dan klasik Seperti itu Jawabannya Akan sangat spesifik Terkait dengan Bidang studimu Itu tips Diterima beasiswa Karena ada yang Sampai Apa namanya Temen saya tuh Dia kerja di MRT Jakarta Dia diterima Chiffening Dia sampai sebut Anggaran APBN negara Itu sekian Untuk transportasi Itu luar biasa Itu keren Itu riset yang keren Seperti itu Untuk beasiswa Jadi dia tahu Dia ngerti Mau riset apa Ketika melanjutkan Studi S2 Jadi kalau misalnya Saya secara gamblang Cari isu Apa mau kamu Perbaiki di Indonesia Dan kamu belajarnya Dari Inggris Satu temen saya Dapat juga Chiffening Dia kesehatan masyarakat Nah dia membandingkan Kalau tidak salah Penanganan Tuberkulosis Di Indonesia Dan dia mau belajar Dari Inggris Gimana Inggris tuh Rendah di angka Tuberkulosis TBC Makanya kalau kita Mau ke UK itu Ada screening Kesehatan TBC Kalau temen-temen Pas medical check up TBC ketahuan Temen-temen Beasiswanya ditunda Sampai sembuh dulu Tapi tidak angus Kalau karena alasan sakit Tidak angus Kecuali alasannya IELTS-nya Tidak memenuhi LOA-nya Terlambat Itu angus Beasiswanya Tapi kalau karena sakit Ketika di Apa Di periksa TBC Ketahuan Itu sudah Apa namanya Tidak berangkat tahun itu Di treatment dulu setahun Ikut treatment Baru setelah Di scan lagi Dia sembuh Dia bersih Baru bisa berangkat Inggris dan Australia Harus pakai TB test Oke Mbak Gina menjawab Nggak Kira-kira Gimana Mbak Gina Iya menjawab Terima kasih Selamat merenung Dan mencari Terima kasih Oke Terima kasih Mbak Gina Kita lanjut ke Mbak Alia Kamila Mau nggak Mbak Bismillahirrahmanirrahim Mbak langsung aja Mbak Disini bukan Mau bertanya Tapi mau minta Saran dan arahannya Kebetulan Saya lagi mengenyan Pendidikan Di Bangku kelas 3 SMA Arahannya Seperti apa sih Mbak S1 S1 yang baik itu Untuk bisa dapat Cifening nanti Ke S2 nya Planning-planning Apa saja Yang harus saya buat Oke Planning ya Untuk Cifening Oke Yang jelas yang pertama Kuliah dengan baik ya Mbak Itu masuk S1 dulu Tapi Kalau Miss Le pengen banget Apa namanya S1 di Inggris Caranya pun banyak Nah ini teman-teman Yang jarang Informasinya jarang saya itu Kemarin baru selesai Mentoring intensif Tiga bulan Sama atlet Sepatu roda Indonesia Dia itu Ya udah menang turnamen ya Internasional Dan dia mau ke Inggris S1 nya di Manchester Kalau gak salah Ngambil media digital Dia dari SMA Disini SMA gitu ya Jadi untuk S1 dulu ya Saya sedikit kasih tau Ada dua cara Untuk sekolah di Inggris Dan dapat beasiswa Dari universitas Tapi sayangnya Kebanyakan Tidak full Kecuali kamu masuk Oxford dan Cambridge Itu dapat Fully funded dari S1 Sampai dengan S3 Dia punya program Tapi di luar itu University yang ada di UK Ngasihnya partial scholarship Atau beasiswa sebagian Ya dalam artian apa Kamu Ini yang jadi patokan Anak SMA Mau keluar negeri Khususnya di Inggris Adalah ijazahnya dulu Ijazahnya Harus I-Level Atau IB Baccalaureate Ya itu namanya Ijazah Setara Cambridge Ya kalau sekolah internasional Kayak GIS gitu ya Global Apa namanya Ya global school di Jakarta Itu juga gak semuanya Ternyata pas saya survey Begitu ya Hanya beberapa yang memang Ijazahnya adalah Ijazah Cambridge Gitu ya Dan sebagian masih pakai Ijazah kayak Mendikbud Kalau misalnya kalian SMA Ijazahnya Mungkin bisa dicatatin Untuk anak-anak SMA Ijazahnya sudah A-Level Atau IB Baccalaureate Yang setara Cambridge Maka kalian bisa langsung Go through daftar S1 Seperti kalian daftar S1 Di dalam negeri Ke UI ITB UGM IPB Dan lain sebagainya Kalau ijazahnya International Standard Tapi kalau misalnya Ijazahnya masih Kemendikbud Kalian akan ikut Yang namanya Program penyetaraan dulu Satu tahun Foundation Foundation namanya Nah ini juga Mesti pintar-pintar Cari informasi Ke International Office University-nya Misalnya I'm from Indonesia I'm seeking for scholarship For the foundation Biasanya ada yang ngasih Ada yang enggak Tapi cuman setengah Jadi itulah Masih Bukan kelemahan juga ya Karena jarang sih S1 kan Soalnya dalam negeri Masih banyak yang bagus Ya kebanyakan orang Nyari itu Biasanya master Atau dokter di luar Karena memang di dalam negeri pun Masih belum banyak ya Untuk buka Misalnya S2-nya Atau S3-nya Itu kan butuh proses Kalau di Indonesia Jadi patokannya itu Nanti kalau misalnya Sudah dapet Foundation-nya lulus S1 baru masuk daftar S1-nya di sana Jadi agak lebih lama dikit Gitu Kalau S1 Ya Kalau misalnya Chiffning Dari S1 Ya jelas kuliah dulu Tamatkan sarjana Baru prosesnya Setelah sarjana selesai Seperti tadi Yang saya jelaskan Step by step-nya Oke 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 Bagaimana Mbak Alia Kamila Terima kasih Kak Oke Sama-sama Jangan lupa Lulus dulu lah Tapi Tapi Kalau misalnya Emang orang Udah Membangun mimpinya Itu insya Allah lah ya Apalagi kalau Udah Insya Allah Udah pada Udah banyak informasi Dan jangan Intinya jangan malas Buat ngulik sih Itu yang paling utama Oke Lanjut ke Muhammad Mahdi Oke Silahkan Ya Ya luka Mau nanya Kan katanya Minimal pengalaman kerja Itu dua tahun ya Nah itu apakah Dua tahun tuh Harus dua tahun terakhir Atau dua tahun yang Bisa kepisah Misalnya Satu tahun terakhir Terus satu tahunnya Itu udah Dari 2019 gitu Tapi 2020 2021 Nganggur Itu bisa gak Kak Oke Ya Sangat bisa Ya Sangat bisa Yang penting adalah Sudah pernah punya Pengalaman kerja Ya Selama dua tahun Kalau diakumulasikan Jadi sebetulnya Kayak teman saya Ketika daftar itu Dia sudah Ya bukan nganggur Dia mau pindah Cuma belum dapet aja Yang pas Atau dia Akhirnya mau pindah Freelance Atau jadi konsultan Gitu-gitu ya Pada akhirnya Dia misalnya Resign Di tahun 2020 Gitu ya As long SSI nya bagus Menjanjikan Dan juga Apa namanya Sesuai dengan Kontribusimu Gitu ya Untuk Negara ini Gitu ya Itu Peluang diterimanya Sangat besar Gitu Jadi saya perlu Kasih tau teman-teman Biasiswa itu Bukan tentang Tapi saya gak pernah Juara apa-apaan Di sekolah Itu gak ngaruh Teman-teman Percaya lah Itu gak ngaruh Jadi saya punya Beberapa Misalnya menang Beberapa lomba Award scholarship Biasiswa luar negeri Tapi kalau itu gak relevan Itu gak perlu kita tulis Jadi kita tuh Lebih kepada impact Biasiswa LPDP Biasiswa luar negeri Apapun Termasuk LPDP juga Yang dilihat adalah Pasti akan ada pertanyaan Apa kontribusimu Ketika kembali ke Indonesia Itu Jadi yang dilihat adalah Kontribusi Jadi beberapa teman-teman saya Di angkatan saya itu Kebanyakan adalah Mereka punya Projek-projek sosial Jadi Teman saya Ada dokter Dan ini IPK bukan satu belenggu Jadi jangan pikirkan IPK Untuk doftar chiefening Karena teman saya yang dokter itu Dia dokter umum Bertugas di pedalaman Papua Ya Apa namanya Dia pengen aja Katanya disana Dia pengen kayak Nolong orang Yang kesusahan Dapat akses kesehatan Terus dia Diterima di Liverpool Studi kedokteran Nah Betapa Intensi dan niatnya Dia mulia sekali Dan akhirnya chiefening Menerima itu Teman yang lain CEO-nya Sahabat anak Yang sekolah Anak jalanan Di bawah jembatan Kolong jembatan Itu teman saya Namanya Mbak Lina Cindra Teman deket saya juga Itu CEO-nya Sahabat anak Jadi Hal-hal seperti itu Yang dilihat adalah Bukan hebatnya Kamu di Masa lalu Tapi What will you Contribute For Indonesia In the future Kayak misalnya Saya nih Terkait dengan Human trafficking Emang saya dulu Pernah menang Human trafficking Lomba-lomba apa Enggak Enggak pernah Tapi saya pengen Bawa something Pulang dari Inggris itu Saya pengen Belajar di sana Pengen lihat Sistem Inggris gimana Pengen lihat Sistem EU gimana Dalam menangani Human trafficking Come back to Indonesia I will take a part To be the problem solver Of human trafficking In Indonesia Kira-kira kayak gitu Oke Oke Bagaimana Mas Muhammad Mahdi Oh iya Ada lagi sih Kak Boleh Untuk Ini berarti Untuk pengalaman kerjanya Gak harus yang Yang berhubungan ya Sama Kuliah yang kita Bakal ambil di luar negeri kan ya Betul Terus untuk pengalaman kerja Juga ini Apakah Pembuktian Kalau kita nih Sudah ada Maksudnya sudah ada Pengalaman kerja Sama dua tahun Harus ada pembuktian Misalnya kayak apa Berupa Pembuktian Kayak surat Surat dari kantor Atau dari perusahaan Kayak oh ini Udah kerja Dari Maksudnya Dari tanggal sekian Sampai sekian Dari jam sekian Sampai jam sekian Enggak Enggak ada sih Oh iya Saya tambahkan dulu Studi itu Kalau misalnya Kalian mau beda Jurusan itu Pindah jurusan itu Bisa Asal ada kaitannya Jadi jangan loncat Misalnya S1 komunikasi S2 mau kedokteran Kan agak Amazing ya Agak jauh banget Gitu loncatnya Misalnya tarolah Teman saya ada S1 nya itu Teknik sipil Di ITS Dia S2 nya Entrepreneurship and Innovation Gak nyambung sama S1 nya Tapi nyambung sama Apa yang dia kerjakan Saat ini Jadi dia itu Memilih S2 Jurusan Kewirausahaan Dan inovasi Karena dia setelah Lulus S1 itu Menggarap Yang namanya Produksi tenun Untuk orang-orang Untuk pemberdayaan ekonomi Perempuan Di pesisir lombok Jadi dia Ngaitinnya ke situ Jadi saya terkait Dengan pengalaman kerja saya Saya pengen S2 nya itu Di bidang itu Supaya Saya masih kembali Di sini Proyeknya masih Ongoing Bisa saya tingkatkan lagi Kayak gitu Jadi harus ada kaitannya Kalaupun gak sama Studi S1 Nyambungnya sama Pekerjaan sekarang Tapi biasanya Kebanyakan orang Apply Biasiswa Keluar negeri itu Itu yang nyambung Sama pengalaman kerja Biasanya Jadi dia pengen Ningkatin apa Dari skillnya dia Misalnya saya Waktu itu Mentoring Menti saya Kerjanya di Sekretariat Negara Di bidang Dia ngurusin masalah Kesehatan atau apa Dan dia pengen kuliah Kesehatan masyarakat Di S2 Di Inggrisnya Tapi S1 nya juga Kayaknya apa ya Beda deh Apa gitu Saya lupa Komunikasi apa-apa Jadi dia ngaitinnya Sama pengalaman kerja sekarang Karena apa Itu yang kita akan Kembali lagi Ke institusi itu Jadi cari kaitannya Di situ Nah pembuktian surat Dari kantor Enggak Enggak Paling nanti Statement itu Akan di state oleh Atasan Bahwa misalnya I have been known This person For about Three years Since kerja Dari 2016 Misalnya sampai 2018 Sebagai staff saya Blah-blah-blah Itu biasanya statement Dari surat rekomendasi Dari atasan Kalau saya gitu Enggak ada Civen ini Enggak ada Butuh pembuktian surat Keterangan karyawan Enggak ada Oke Kalau desanya cukup Oke Terima kasih Terima kasih Berarti Berarti bisa dibilang SIKO kemarin Mungkin yang besar Bisa ya Karena kan Aku sempat Mungkin sharing sedikit ya Teman-teman ya Aku sempat magang Di Taman Nasional Berbak Semilang Namanya itu Di daerah Palembang Jambi-Jambi Palembang Dan 6 bulan Di dalam hutan Cuman merhatiin Burung migran Yang datang dari Australia Wow Itu sama 6 bulan Bener-bener Kita harus ngeraya Berlumpur Dan yang lain-lainnya Aku tuh cuman mikir Kenapa aku pengen S2 Karena aku pengen Neliti Pertanyaan pertama Kenapa Dari Australia Harus ke Indonesia Sedangkan Kalau misalnya Bisa jadi Karena Kalau misalnya Aku belajar juga Soal iklim ya Karena Kalau kalian Mungkin ada disini Yang biologi Atau kuliah di kutanan Itu ada Namanya ASEAN Australia Jalur Sorry Jalur Penerbangan Asia Australia Jadi emang Burung-burung migran Itu terbang Dari Serbia Australia Ke Indo Muter lagi Ke Thailand Ke Serbia lagi Dan itu setiap tahun Berputar Wow Jadi aku penasarannya Itu Aku pengen Dari segi iklim Dan ekosistem Itu tidak berubah Pasti berubah Tapi bagaimana Menjaga ekosistem itu Tetap ada Dan tetap jadi Tempat singgahnya Burung migran Itu yang aku tulisin Tapi Emang Di momen itu Aku gambling Aku harus kerja Atau kuliah Akhirnya aku pilih kerja Dan ya Sedikit penyesalan Kenapa Jadi mungkin Salah satu contoh 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 SIEK Yang aku bisa bilang Mungkin bisa diterima Karena alasannya sesuai Dengan pekerjaanku Yang kebetulan Emang Aku udah 6 bulan Di dalam hutan Cuman meratiin Burung migran Kurang lebih begitu Teman-teman Sedikit ya Ini dulu Nanggapi Mas Iqbal Jadi Mas Iqbal kan Masih struggle juga Untuk S2 nya Mas Iqbal ya Kalau sekarang Kayaknya Saya fokus kerja Oh gitu ya Saya mau ngurusin Teman-teman yang Mau S2 Nanti saya kasih infonya Aman Tapi Sebetulnya Kalau saya melihat Itu pengalaman Unik sekali Mas Iqbal Yang Mas Iqbal tadi Ceritain Itu unik Saya punya teman Di Chivening Yang lolos Dia kuliahnya Di Leeds Dia orang hutan Orang hutan Rescuer atau apa Saya lupa Dia award juga Jadi memang Satu nih Mungkin yang tadi Mas Iqbal Apa namanya Ceritakan ya Satu hal Kalau mau sukses Beasiswa itu Punya mentor Itu aja Punya mentor Kita aja Mau diet aja Punya mentor kan Yang kontrol Gimana ya Karena fungsinya mentor Adalah mata ketiga Dan melihat Blind spot Yang kalian gak lihat Wah kayaknya SI-nya keren nih ya SI gue keren ini Yang ngerti Kamu doang sama Allah Isi SI-nya Yang baca apaan ini Gitu ya Nah itulah fungsinya Mentor Apalagi mentornya Alumni Negara tersebut Nah itu udah jelas deh Kamu Kalau saya dulu dibimbing Sama Alumni Negaranya langsung Dia kuliahnya di London Gitu Oke 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 Jadi itu sharing-sharing Dariku ya Oke lanjut lagi Untuk Mbak Zelita Marsha Halo Mbak Zelita Iya halo kak Oke Boleh Seperti yang tadi Mbak bilang Yang paling kayak deg-degan Itu kan di interview ya Nah itu misalnya Kalau kita ditanya Why Why do we Why we Should take you As scholarship Over the The juvenile scholarship Kayak gitu kak Nah itu kita tuh Caranya jawabnya Kayak gimana sih kak Gitu Biar gak kepedean Ya takut kepedean gitu Bukti kira Sobong apa-apa Ya itu ketakutan kita juga sih ya Kalau saya dulu Ada pertanyaan gitu ya Oke lanjut Why you are eligible for us to choose you Kata dia gitu kan I do believe ya Oh ini Ada-ada beberapa nanti deh Kalau misalnya ikutan Mentoring begitu ya Kira-kira Itu saya selalu Nyediain fasilitas mocking interview Saya jadi akan Pemanasan dulu sebelum interview Kamu beneran Ya jadi akan saya Pura-puranya jadi interviewernya Saya akan tanya gitu ya Kalian bisa bilang Dengan bahasa Ada bahasa-bahasa tertentu Yang bikin kita Jadi gak terlalu Ngerasa show off Misalnya In my humble opinion Atau thank you for your question Itu hal-hal yang Gak penting buat orang Tapi itu Buat Kan kita ngadepin orang Berarti ngadepin psikologis ya Itu buat mereka kayak Wah ini Oke juga nih Ada unggah-ungguhnya Misalnya kayak gitu Nah ketika dia nanya Seperti itu Kita kan bingung ya Kenapa ya harus milih Nah ketika bingung itu Yang kita jadi Faktor gagalnya kita disitu Karena kita gak yakin Misalnya Why chiefening have to choose me Gak apa-apa ngomong kayak gitu Because I have a clear plan To study in the UK I know what will What will I do What I will do During study in the UK I know the place for the internship I already research about the city Misalnya I watch the YouTube About the city I immerse myself About the surroundings Around my house Ya misalnya kamu tahu I will I will live in the area Namely Sally Oak Ya kalau saya nama areanya tuh Sally Oak gitu ya I already misalnya Known about the information From the PPI Indonesia PPI ya PPI Indonesia in Birmingham For example gitu ya So I think there's no other reason For chiefening to choose me And also I do believe That I come back to Indonesia I still I will still work in my institution Means that I will Benefit my institution By my degree from the UK And I will share my knowledge To my other colleagues Enough Jadi jawabannya sederhana aja sebenarnya Gak harus Gimana ya Gimana ya Jawabannya sederhana Tapi Buat mereka Oke Yang penting adalah Kenapa kita yakin Karena kita jelas disana Mau ngapain Itu Mereka memilih kita Karena kita jelas disana Mau ngapain Ya Masa iya kita mau Leha-leha Ya kalau Papa mama foundation Gak apa-apa deh Leha-leha ya Oke 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 Gimana Mbak Zelita Halo 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 Kak Ian Kak Ian Ada satu lagi Boleh Boleh-boleh Misalnya Kalau Kan saya Kalau belum Sudah lulus S1 Pendidikan Bahasa Inggris Dan saya mau Ambil Tesol Di University of Glasgow Nah itu Kalau misalnya Kalau ditanyain Kenapa Di UK Saya bisa Juga sebutin Kayak Beberapa Matukulah yang Menunjang untuk Permasalahan di Indonesia Gitu gak kak Kayak Misalnya Kayak mungkin Indonesia yang saya tahu Untuk Sekolah-sekolahnya itu Cara mengajar gurunya Masih kurang Kayak gitu Terus untuk Outputnya Kan kalau Bahasa Inggris itu kan Ada listening Reading Speaking Rating Tapi kan Kalau di Indonesia itu Kita di Kebanyakan Cuman Di Reading Sama Di grammar Jadi kita tidak punya Skill untuk speaking Itu saya mau Masukkan Masukkan di Saya gitu kak Itu bisa gak Bisa banget mbak Ya Jadi temen saya Baru Bukan temen Menti saya Saya baru Baru selesai Mementoring Satu orang Apa namanya Pendiri Satu lembaga Bahasa Inggris Beliau guru Di Pasuruan Jawa Timur Orang daerah Orang desa Dapat namanya Satu B.S. Siswa kehormatan Dari University of Warwick Namanya Hornby Scholarship Itu B.S. Siswa dari rektor Di Warwick University Kerjasamanya Sama British Council Dia ngambil T.S.O. Ya Tapi working experience-nya Luar biasa Dia itu trainer Untuk guru-guru SD sampai SMA Kurikulum Bahasa Inggris Mantap pelajaran Bahasa Inggris Nah dia disitu juga Salah satu alasan Di S.I. Dia bilang bahwa Belajar Bahasa Inggris Sangat membosankan Di negeri ini Banyak yang tidak Bisa Bahasa Inggris Setelah belajar Bahkan puluhan tahun Dan dia mau Looking for Something new Method Di Inggris Gimana sih Cara belajar Inggris Itu asik Dia dapat diterima Baru aja namanya Mas Dani Dari Pasuruan Itu Jawanya Medok sekali Tapi kalau udah Ngomong Bahasa Inggris Wow keren Jadi saya itu Model-model kayak gitu Yang TISOL tuh Sebetulnya Luas loh Kesempatannya LPDP teman saya Banyak dapet TISOL Ke US Ke UK TISOL tuh yang bagus Di Manchester Di Birmingham Ya salah satunya Glasgow juga Betul Karena ada rankingnya Kalau misalnya teman-teman Buka website QS World Ranking Itu bisa disaring Berdasarkan Negara Universitas Dan jurusan Gitu Oh iya Gitu Mbak Zelita Oh iya Mungkin satu lagi Kak Kira-kira tuh Untuk Dana dari beasiswa Kira-kira mencukupi gak sih Kak Untuk living cost Di sana Atau kurang Sangat mencukupi Bisa Ini gambaran ya Teman-teman Saya selalu ini Ilustrasi Misalnya Persiapan beasiswa Misalnya IELTS mahal Blah-blah Kayak gitu ya Nah Mahalan mana Dengan kamu ntar Benar-benar diterima Kamu itu Secara nominal rupiah Di Inggris tuh Dapet kisaran Rupiahnya 28 juta Sampai 30 juta Per bulan Sekitar 1000 sampai 1050 pound sterling Ya Tapi memang Biaya hidupnya Besar Misalnya kayak Saya di Di London ya Jadi teman-teman tuh Kalau dapet London Dan non-London Itu beda Teman-teman dapet duitnya Ya ini saya Belak-belakan aja Karena kadang orang Sensitive bahas ini Gitu ya Tapi buat saya sih No problem ya Jadi di London tuh Dapetnya lebih tinggi 50 pound sterling Ya 50 pound sterling Itu hampir 1 jutaan deh Kayaknya Jadi London tuh Bisa dapet 1100 pound sterling Kayak saya di Birmingham 1050 pound sterling Ya Tapi kita bisa Sisa banyak banget Kenapa London itu lebih tinggi Karena dia Harga rumah lebih mahal Jadi misalnya Di Birmingham itu 300 itu Udah bisa dapet rumah Di London tuh 600 Paling nggak sekarang 450 Paling murah Itu pun London Tengah ada zona-zonanya ya Kalau teman-teman tahu Zona 1 tuh Paling deket sama London Eye Westminster Gitu-gitu Yang paling jauh tuh Zona 4 Kalau zona Zona 3 Zona 4 tuh bahkan Wismakaberi aja Di zona 3 Jauh banget Waktu itu Saya kesana Jadi disitu Biaya hidup tuh Sangat mencukupi Ini ilustrasi saja ya Misalnya kayak saya Di Birmingham Dapet 1.050 Ponserling 300 Buat rumah Totalnya 320 Udah gas Udah listrik Kalau mau hemat Tinggalnya yang Rumah Serumah sama teman-teman Indonesia Jadi patungan Gitu ya Kalau di flat Jelas Abis duit Ya sama lah Kalau disini Kayak kita pilih Kos-kosannya fancy Juga duit Kita gaji berapa Juga abis kan Jadi desainnya Saya tuh Berempat sama Saya waktu itu Tinggal sama Doktor semua Kandidat dokter S3 dan semuanya dosen Dosen UGM Jadi tiga orang Dosen UGM Saya satu Enak S2 Dan itu Kita rumah itu Masing-masing ya Tapi dalam artian Kalau rumah itu Memang registernya Pake paspor Ke properti langsung Jadi nanti Dia akan direct debit Dari kartu ATM kita Ya direct debit Dari kartu ATM kita Terus kita kayak Bayar listrik Terus bayar air Itu baru kita urunan Patungan Biasanya kalau rumah-rumah Yang bareng-bareng Sistemnya begitu Tapi lebih irit 320 pound sterling Itu udah bersih Bayangin 1.050 Kurang 3.200 Sisanya udah Tinggal nabung Jalan-jalan Belanja baju Dan lain sebagainya Jadi kalau bisa dibilang Makan itu Nggak susah Banyak toko Asia Pasti lebih irit Masak Nasi Masak nasi Masak lauk Sendiri Itu lebih irit Cuman kadang pun Yang nggak Nggak abis-abis banget Kok buat makan Di luar Misalnya kita Kalau udah Tugas numpuk kan Udah nggak ada waktu Untuk masak Jadi kita udah Betul-betul Esai lagi Tugasnya kayak gitu Kalau di sekolah moral Di Eropa Jadi kita Yaudah kita beli pun Banyak orang Indonesia Kalau konteksnya Birmingham Dan kota-kota lain Juga banyak loh Mereka yang jualan catering Jadi kita tuh Nggak kangen Sama makanan Indonesia Mereka jualan Betul-betul Lontong sayur Gado-gado Dendeng balado Udah tinggal kita Masak nasinya aja Itu di Birmingham Apalagi banyak banget Orang Indonesia Jadi Tinggal kita pandai-pandai Mengelola gaya hidup Kalau saya Kenapa nggak milih London Saya tidak terlalu suka Kota yang terlalu metropolitan Jadi London itu Tempat untuk jalan-jalan Jadi dua minggu sekali tuh Kalau kita nggak ada tugas Atau agak lowong Sama teman serumah Kita jalannya ke London Berangkat naik kereta Jam 6 pagi Pulangnya jam 12 malam Seharian di London Jalan-jalan mau kemana Nanti bulan berikutnya Gitu lagi Yuk London yuk Atau kita kemana yuk Kita ke Cambridge yuk Yang apa Main perahu Naik perahu panting itu Yang didayung Nah itu tempat jalan-jalan Kita disana kayak gitu Atau ketika sudah Musimnya panjang Liburannya panjang Kayak summer Atau winter Baru kita biasanya Ngerencanain untuk Trip Eropa Gitu Berarti Milih rumah pun juga Bisa Milih yang Ada fasilitas juga ya Kayak washing machine Terus kayak mungkin Air conditioner Yang bisa Mungkin yang kayak Setelah dingin Bisa buat Head heater Disana gak ada AC Karena udah dingin Anginnya tuh dingin Di Inggris itu negara Jadi uniknya Inggris itu Inggris itu kan Lumayan posisinya tengah Tapi agak ke atas ya Setiap summer Itu negara kosong Mereka pindah Pergi ke Belanda Ke Itali Ke Spanyol Mereka nyari matahari Inggris itu gak dingin Jadi coba Kalau banyak Nonton vlog Tentang di UK Gitu ya Typical London Weather Misalnya Typical Birmingham Weather Kita tuh hampir Setiap hari Mendung Grimis Hujan Ya makanya Kalau di awal-awal Itu yang saya bilang Sekolah di luar negeri Is not about How smart you are But how tough you are Juga Jadi Sekolahmu akan Bener-bener Ngadepin semuanya Itu sendirian Itu akan dirasain banget Dan apalagi Cuacanya kayak gitu Di Inggris Datang-datang aja Saya disini Shock ya Jadi saya beri kasih tau Waktu Pre-departure orientation Cuaca itu akan Ngaruh ke psikologis kita Makanya teman-teman Mungkin pernah dengar Istilah winter blues Winter blues itu Banyak orang-orang Depresi disitu Ya karena ngerasa sendiri Meskipun Teman serumah itu Banyak rame Tapi kenamanya Studi itu Udah pulang Makan Masuk kamar Selesai dengan tugas Masing-masing Kadang gak ngobrol Yang kayak gitu Yang kita harus Ngadepin itu Betul-betul sendirian Dan you have to be ready With that Karena saya Dua bulan di Inggris Isinya nangis Pengen pulang Nah ayah saya tuh Ketawa Kamu dari kemarin Semangat Pengen ke UK Pengen ke UK Sampai UK Pengen pulang Gimana ceritanya Kata ayah saya Pokoknya disini Gak enak deh Saya sampai bilang Inggris itu antah berantah Karena sih Apaan nih Negara apaan nih Kayak gitu kan Jauh Sering gelap Grimis hujan Ya gimana Kita aja di Indonesia Hujan dikit Pasti ada Melau-melau galau Namanya cuaca mendung Hujan itu Ngaruh ke psikologis kita Jadi hal seperti itu Yang kalian Mesti siap Dan Apa namanya Harus dituntaskan Studinya Apapun Yang terjadi Apa yang terjadi Kalau saya Dimotivasi Punya support system Orang tua Sahabat juga Kata orang tua saya Gak Kamu bisa Survive di sana Kamu bisa bertahan Gak boleh pulang Bahkan saya gak boleh pulang Padahal Cukup duit Biasis untuk PP Beli tiket itu cukup Gitu ya Tapi akhirnya Yang uniknya Saya harusnya pulang September ya Tapi visanya Masih sampai Januari Nah saya baru pulang Oktober Saya bilang Gak masih betal disini Akhirnya saya extend Satu bulan di UK Kemarin dua bulan pengennya pulang Sekarang udah betah Kamu pulang Gitu Kira-kira begitu Oke Makasih Kak Oh berarti emang Cuacanya itu lebih ke Dingin Mendung gitu ya Klaudi Grimis Seringnya disini Udah kedinginan Udah kedinginan Sendirian Waduh Perangkatan Lengkap ya Oke Lanjut ya Ke Fauzen Tapi sebelumnya Aku informasiin teman-teman Setelah Acara ini Nanti Recordnya Nanti aku siapin dulu Dan di upload ke Youtube Dunia Kampus Informasi Untuk Kelanjutan Eventnya Bisa dicek di Dunia Kampus IT Kemudian nanti Sertifikatnya Tungguin aja Di grup Whatsapp Dan aku itu Aku share untuk semuanya Walaupun Ada teman-teman yang gak masuk Untuk malam ini Tapi Yaudah aku share Tapi khusus untuk bulan ini Dunia Kampus IT Bakal share Semua sertifikat Eventnya Oke Oke Lanjut ke Fauzen Boleh Ini untuk S2 Mas Fauzen S1 S1 Mbak Oke Mungkin Sekaligus untuk menjawab pertanyaannya Melita Mbak Apakah Udah ada yang Udah ada beasiswa yang full Untuk ke UK Ini beasiswa full S1 atau S2 Untuk S1 Oh Ya itu tadi Kalau Saya langsung jawab ya Kalau S1 full itu Oxbridge aja Oxford dan Cambridge Ya Kalau misalnya untuk S2 Jelas banyak Chevening LPDP Beasiswa tadi Hornby Scholarship Gitu-gitu ya Tapi kalau S1 Memang Sejauh ini yang saya tahu Dan teman-teman alumni UK tahu Itu Oxbridge Jadi kalian tembak langsung Oxford atau Cambridge Ya untuk sekolah di sana Which is yang S1 aja Dia butuh 7 atau 7,5 IELTS nya You have to be ready with that Gitu untuk Oxbridge Ya itu full Full funded Ya Full funded itu apa sih Kalian harus bedakan istilah stipend Dengan istilah tuition fee Tuition fee adalah uang SPP Jadi kalau sudah dapat beasiswa Itu tuition fee-nya yang bayar langsung Beasiswanya ke kampus Jadi kalian gak harus ngurusin itu Kalau stipend itu duit Bulanan Duit bulanan Ya Kalau bahasa kita di Chevening Kalau namanya kita udah banyak orang kerja Ya kita bilangnya gajian Udah gajian nih Udah gajian Kayak gitu Ya Tapi kalau untuk S1 Yang tadi saya bilang Sebagian besar universitas Sekarang masih setengah Ngasihnya partial scholarship Ya Beasiswa separuh Jadi Biasanya mereka Motong uang bayaran doang Ya Tapi uang sehari-hari Itu pakai budget sendiri Ya Jadi which is Kalau saya In my humble opinion As long as S1 Itu di institusi dalam negeri aja Masih banyak yang bagus Disini dulu aja Matengin dulu skillnya Matengin dulu mentality Sebagai mahasiswanya Baru gue abroad Untuk S2 Gak ada salahnya Ya Kecuali kamu betul-betul Mau langsung tembak Oxford dan Cambridge Go ahead Bisa Ya gitu Tapi kalau saya Masuk universitas negeri aja Di dalam negeri aja Saingannya luar biasa ya Apalagi di luar negeri Kayak gitu Jadi Ya itulah In my humble opinion Seperti itu Ya Kalau persiapan yang tadi ya Persiapan itu ya jelas ya Bahasa Inggrisnya harus Saya kenapa sih gak dihapusin IELTS aja Jangan salah Tes IELTS Kursus IELTS itu adalah Gambaran Ilustrasi Kamu menghadapi yang kayak gitu Nanti di sekolah di sana Kan kalau IELTS itu Kita readingnya kan Analisis Understanding text Gak kayak tuful yang hitung kancing Kan ya Kalau IELTS itu kan Apa Baca Terus juga Kita tulis tangan loh Jawabannya IELTS itu tulis tangan Ya Jadi Itulah yang akan kalian hadapi Persis sama Ketika nanti studi di sana Mulai dari kelas aktivitinya Mulai dari ngerjain tugasnya Dan lain sebagainya Gitu ya Mas Fauzen Iya kak Terima kasih kak Oke Teman-teman Karena kita itu Kurang lebih Sekitar 10 menit lagi Udah Mau ditutup Eventnya Tapi Aku masih keep Beberapa pertanyaan Mungkin langsung aja Untuk Mbak Sari Dewi Oktari Silahkan Oke Makasih Atas waktunya Bang Iqbal Sama Kak Kak Fitri ya Gini kak Kenalin Kalau saya Sari Saya ini sekarang kuliah Di Seti Tuhan Sekarang semester 7 Jurusan Management Jadi Tadi kan kita ada bahas tuh kak Untuk kata kakak Itu Chevening ini Ada minimal 2 tahun Untuk kerjaan profesional muda Jadi Saya ini gini kak Saya ini lebih Saya sekarang nih Seperti relawan Di suatu Lembaga bezakat Di bagian Untuk besiswa Anak sekolah Begitu kak Soalnya disini Banyak anak yang Kesadaran orang tuanya Untuk menyekolahkan anak Karena biaya itu Sangat rendah Begitu kan kak Nah Kira-kira kak Kalau misalnya Itu bisa gak kita masuk Ke SI kita gitu kak Bisa mbak Untuk Ini kan semester 7 Berarti sebentar lagi Mau lulus ya Bener gak Iya kak Ya itu bisa Bisa banget Jadi Sekarang itu Dikumpulin Gitu ya Ininya Pengalamannya Diinget-inget Nanti ketika lulus Langsung aja apply Dan enaknya Kayak mbak Siapa namanya Mbak Sari Sari ini Preparationnya Lebih Kuat Lebih Betul-betul ready Karena Gak harus guru-guru Daftar tahun ini Gak harus guru-guru Daftar tahun ini Karena unit S1 itu dulu Apa namanya Ijasah Ya karena masih semester 7 Udah skripsi belum Belum kak Belum kan Ya berarti Bisa siapin Untuk daftar Shifting tahun depan Ya jadi Supaya apa Setahun itu Preparationnya cukup banget Untuk beasiswa Kita aja IELTS aja Kadang Kalau skornya Gak naik-naik Gitu ya Itu kayak Udah Les 3 bulan Les lagi Gitu Kursus lagi Gitu ya Latihan lagi Terus Simulation test lagi Kalau saya ngajar Kelas IELTS Gitu ya Itu saya Gak Nginjinin dulu Siswa Kecuali duitnya banyak Untuk langsung Ambil tes Jadi dia ikut dulu Simulasi 2-3 kali Karena 2-3 kali itu Kita bisa dapat bayangan Average score Yang akan keluar Di asli Nanti tes itu berapa Ya Jadi itu Baru saya bilang Oke nih kamu udah oke Saya confident Kamu ikut Daftar deh Kayak gitu Jadi Pengalaman-pengalaman Seperti itu Mbak Sari Bisa jadikan catatan Dan itu bisa Jadikan alasan kamu Untuk studi kesana Ya jadi Basic isu Yang kamu ambil Itu di Indonesia Isu yang sedang Kamu tangani sekarang Itu yang bisa jadi Modal banget Buat kamu nulis SI nya nanti Sama kayak saya Saya itu yang Terinspirasi Terus saya nulis SI ke UK Itu saya terjun Lapangan ke NTT Jadi isu saya Jadi isu saya adalah Human trafficking Yang case-nya TKI Dan TKW Yang dijual Ke Malaysia Arab Saudi Dan juga Batam Kalau saya Batam itu juga ada Human trafficking Saya juga kaget Saya itu Dines Dines ke NTT NTT itu kan Salah satu Sekarang itu tertinggi Perdagangan manusianya Di Indonesia Saya ke desa Yang memang Gak ada listriknya Gak ada Ya listrik Cuma hidup Empat jam sehari Betul-betul saya itu Oh kemiskinan itu Ternyata ada ya Di negeri ini Nyata Terus saya kepedalaman Nusa Tenggara Timur Waktu itu Nah itu yang saya Akhirnya strong My reason is strong Karena saya bilang Saya nyata Ngeliat di depan mata saya Sendiri Karena saya Observasi ke lapangan Itulah Civening Menerima Alasan itu Gitu Mbak Sari Oke Bagaimana Mbak Sari Ya Kak Ada satu lagi Ini Kak Tadi kan Salah rela Tadi Yang seperti Profesional muda Yang minimal Dua tahun Kita kan Sedangkan saya Relawan Relatif Waktunya Ada waktu Tertentu gitu Dan kami kan juga Nggak ada Sertifikasi Atau bagaimana Dari Lembaga kami Begitu Itu bagaimana ya Kak Kalau misalnya Nggak ada Apa Sertifikat ya Iya Nggak apa-apa sih Kan nggak harus Nyantumin sertifikat Kayak saya Kerja dimana Kerja dimana Kan nggak harus Tadi ya Pertanyaannya Mas siapa tuh Tadi sebelumnya Mas Fauzen Mas Fauzen itu ya Bukan yang tadi awal Tentang Mas Mahdi Tentang Working experience Itu nggak harus Kita nggak 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 Perlu nyantumin Sertifikat-sertifikat Nggak perlu nyantumin Surat keterangan karyawan Nggak Nggak diminta juga Mencik pening Jadi nggak ada masalah You tell the story Yang penting itu Jujur dan benar Story-nya itu Nggak dibikin-bikin Karena itu sebetulnya Nanti Kamu sebetulnya Tidak butuh Sertifikat Yang kamu butuhkan Adalah reference letter Dari misalnya Lembagamu itu Kan punya koordinator Punya penanggung jawab Misalnya ya Punya kepala Dari lembaga itu Nah minta aja Dari dia Semakin tinggi posisinya Dan dia kenal kamu Itu peluang diterimanya Semakin besar Itu kuncinya Reference letter Jadi misalnya Dapat surat dari rektor Rektor kenal sama kamu Nah itu oke banget tuh Supervisor Nggak harus tinggi-tinggi juga Posisinya Tapi yang lebih dipentingan Adalah Mereka Know you well Tahu kamu dengan baik Tahu kinerja Yang paling penting Mbak Sari Oke Mbak Sari Oke kak Thank you Untuk jawabannya Oke Oke Kita masih ada Tiga penanyaan lagi Dan Saya minta izin Untuk Mbak Nelly Kita Nambah tiga pertanyaan lagi Sebelum aku Simpulin dan aku tutup Karena kan Takutnya Takut kemalaman nih Mbak Tapi besok Kebetulan Weekend juga ya Jadi Nggak terlalu banyak Ini Kegiatan Atau kesibukan Oke Sebelumnya Aku mau Membaca satu pertanyaan dulu Dari Christine Fortune Bener gak Kak izin bertanya D4 itu kan setara dengan S1 Kak Cuma Ada yang menganggapnya Tidak setara Untuk D4 sendiri Apakah bisa Mendaftar Chief Pening Kak Kebanyakan sih Ini kampus yang berwenang Ini kampus yang berwenang ya Ngeluarin ijazah gitu ya Ini setara S1 Apa enggak Coba tanya ke institusinya Karena itu akan jauh lebih Meyakinkan jawabannya Kalau misalnya Oh ini dilegalkan Disahkan Setara dengan S1 Sudah pakai aja ijazahnya Buat daftar Gitu Jadi balik lagi Untuk Mbak Krisin Balik lagi Coba tanya sama Pihak kampusnya ya Betul Tanya pihak kampusnya Oke Lanjut Ini aku bacain aja Pertanyaannya Dari Darti HR Kak izin bertanya Kalau misalnya Kita lulus kuliah Lebih dari 4 tahun Ada enggak Kemungkinannya Bisa dapat Beasiswa luar negeri Enggak ditanya Kok mahasiswa abadi Atau bukan Oh waduh Itu salah satu pertanyaan Saya juga tuh Ipk enggak ditanya Ipk enggak ditanya Pernah gagal Matah kuliah enggak Di universitas Enggak ditanya Yang ditanya tuh Kedepan Plan kedepan Dia mereka jarang Nanya yang dulu-dulu Gitu Jadi yang ditanya Plan kedepan Jangan takut Ipknya jelek ya Coba aja Dia bakal nanya Bagaimana kamu Menciptakan duniamu Kedepan Untuk orang lain Gitu intinya Betul Oke Lanjut ke Ya gimana mbak Ya dan jangan lupa ya Untuk diterima Beasiswa Apapun beasiswanya Itu garis bawahi kata Kontribusi Untuk Indonesia Nah itu yang paling penting Oke Ngomongin kontribusi itu Aku ingat Mas Deres itu Penerima beasiswa Kolombia itu mbak Dia pun bener-bener Menyatakan Di SI nya Saya ingin jadi Menteri pendidikan Di Indonesia Iya Dan itu salah satu Yang Dianggukkan oleh Interviewer Betul Itu enggak halu kok Itu enggak halu Asal gini SI itu Jawaban yang Ambisius Tapi bukan halu ya Bukan halusinasi Dalam artian gini Misalnya dia Pengen jadi Mendikbud Nah dia Pasti bidangnya Pendidikan bukan Kuliahnya mas Beliau itu Manajemen Relasi Sorry Manajemen Relasi Pasti selama dia Nulis SI Atau di proses Interviewnya itu Ada kaitannya Dengan education Makanya dia Ngambil Management Relations Misalnya Relations Antar Misalnya dia melihat Kalau saya tangkap Dia melihat Di Indonesia Pendidikan Carut-marut Karena antar Lembaganya Enggak sinkron Makanya dia Mau masuk kuliah Management Relationship Misalnya mau masuk Ke Government Relationship Itu bisa Dan salah satu Yang mau diperbaiki Dari sisi dia Adalah education Kalau saya Waktu itu Bilang Saya mau jadi Saya cuma bilang Dalam bahasa santai Who knows I want to be A diplomat That's my first milestone And who knows In the future I can be Minister of Foreign Affairs Menlu Saya pengen jadi menlu Tapi apakah itu Visible Visible Kuliah saya HI Saya pernah kerja Di Kemlu Saya pernah kerja Di ASEAN Ya kan Track recordnya Kebaca Sampai ke atas Jadi kita gak halu Kalau halu itu Gini Salah-salah teman saya Gagal Alasannya seperti ini Saya mau jadi Seorang entrepreneur Dengan menghasilkan Seribu entrepreneur Dari program saya Jadi dia kayak punya program Sebentar ya Ada tamu Sebentar aja Oh iya ya mbak Boleh ya Sebentar 5 minutes Oke Oke teman-teman Nih berhubung untuk Mbak Nelly nya Sedang ada tamu Ini aku coba Sounding dikit teman-teman Jangan lupa untuk follow Eh dunia Kalbosa ID Masih tetep promo nih Karena Kita tuh bulan depan Insya Allah Bakal ngomongin soal How to make A good motivation letter Satu Yang kemudian Yang kedua How to make Curriculum Vitae Karena Untuk teman-teman disini ya Yang Yang kuliah Itu Curriculum Vitae itu Sebenarnya bukan cuma Untuk pas kerja aja Jadi kalian juga harus tahu Bagaimana menulis Curriculum Vitae untuk Ya selama kuliah Contoh Tadi kayak mbak Sari Dia Itu kerja sebagai Volunteer Itu Masukin di Curriculum Vitae Jadi For your information guys Saya Aku Itu S1 nya Kehutanan Dan emang Rencana Mau ngambil S2 di bidang Konservasi Tapi ternyata Aku kerjanya di Event organizer And then Sekarang Aku kerja di Publishing Di Di penerbit Di publish Teman-teman Jadi Ya bisa dibilang Untuk event Kedepan itu Menceritakan Bagaimana kalian Mengemas diri kalian Menarik di depan orang Sehingga kalian bisa Jadi lebih Confident ketika Memperkenalkan diri Salah satunya Tadi mungkin Untuk Interviewnya Kalian juga harus Bisa Pede Dan jujur Dengan apa yang Kalian punya Gitu loh Oke Mungkin bisa lanjut lagi Ke Mbak Nelly Oke ya Ini ada beberapa Pertanyaan Boleh ditanggapin dulu kah Dari grup Eh dari grup Tadi Tadi yang Pertanyaan tadi Udah terjawab Mbak Tadi itu Apa ya Saya kok lupa Untuk Oke Untuk tadi Soal Bisa gak Kuliah Sudah lulus 4 tahun Ini kemungkinan Bisa dapat kuliah Biasiswa lagi Gak gitu kan Bisa Jadi yang Jeddanya lama pun Bisa Jadi gak ada Yang gak bisa Sebetulnya ya Apalagi Chiffening tuh Enaknya Dibanding LPD PES Tahu saya Jadi Apa namanya Gak ada batasan umur Jadi Banyak juga Teman-teman kita Itu senior-senior Ya Yang sudah senior Misalnya Yang sudah senior lah Di kantornya Di perusahaan Udah bapak-bapak Udah ibu-ibu Itu banyak nih Chiffening Ya Jadi Tidak ada batasan Selama Saya aja sekarang Lagi Kalau saya sekarang Lagi ngajarin sih Kursus bahasa Inggris lah Dia karyawan Mau daftar Chiffening juga Cuman Dia lagi ngebagusin Bahasa Inggrisnya dulu Di conversation gitu ya Dia tuh kerja Udah 7 tahun Di digital Advertisement gitu Dan Apa namanya Mau daftar Chiffening Udah ibu-ibu gitu Jadi Apa masih bisa Yang gamba Umur segini Kata gitu Oh bisa Apalagi Pengalaman kerjanya Udah oke banget Udah 7 tahun Kayak gitu Jadi Yang penting Pengalaman kerjanya Udah ada sih Itu aja Yang repot tuh Kalau belum pengalaman kerja Itu repot Berarti masuk akal Ketika dia nanya 5 tahun ke depan Itu kalian mau ngapain Sedangkan Untuk 5 tahun sebelumnya Aku udah kerja Udah punya Istilahnya udah punya Pengembangan untuk Orang-orang Jadi udah Tau ilmu kalian Bakal di sharing kemana Gitu ya mbak ya Betul Betul Oke oke Nah ini mungkin lanjut Ke mbak Lydia Ini mbak Lydia Mau langsung nanya Atau aku bacain Mbak Lydia silahkan Boleh langsung nanya aja mas Boleh langsung nanya Oke munggo Terima kasih mas Untuk kesempatannya bertanya Saya mau nanya ke mbak Nail Ini Kan tadi ada di mention Kalau Banyak orang balik Ke Indonesia Untuk meneruskan Apa namanya Pekerjaan dia Gitu Di bidang tersebut Boleh gak kak Nanti misalnya Di SI saya Misalnya Saya kan sebagai Legal corporate Sekarang Nah Saya di SI Tapi menyebutkan Bahwa nanti Saya ke depannya Untuk balik Saya mau jadi Misalnya lawyer Atau policy maker Boleh gak Gak sejalan Dengan apa yang Saya teruskan Sebelumnya Misalnya Dari working experience saya Terus Untuk pertanyaan kedua Apakah Reference letter itu Ada Apa namanya Formatnya Atau template-nya Atau kita buat sendiri Kalau untuk Sebening ini ya Karena mungkin Memang saya kurang Research untuk itu Dan Yang ketiga Kan tadi Kekak juga mention Bahwa Kekak mengadakan Mentoring juga Nah kalau kayak gitu Boleh gak Aku tahu caranya Bagaimana bisa dapat Mentoring dari kakak Gitu Supaya jadi Mentinya Atau bagaimana Kan itu sangat Apa namanya Dapat arahan Gitu dari kakak Kan lebih Memudahkan kita Sebagai scholarship Hunter Terima kasih Terima kasih Sip ya Satu-satu ya Jadi gak ada template Kalau jawab SI itu di Chiffening gak ada template Tapi cuman ada Jadi kita download Oh template-nya ada Sorry Bukan template Dia itu online application system Dari jaman aku Itu udah online application system Jadi Nanti Mbak Lydia itu Dan semua Applicants Chiffening Akan isinya langsung Di situ Tapi jangan di submit Misalnya kita belum yakin Tulis dulu sebagai draft Save as draft Kayak biasa ya Kalau aku dulu Ngejawabnya gak di situ sih Sama kayak Yang semua aku mentoring itu Jawabnya dulu di Word Microsoft Word Jadi pertanyaannya disalin Baru nanti Masing-masing pertanyaan itu Dijawab Dan itu jadi bahan kita Ketika mentoring Jadi di Microsoft Word dulu aja Ketika udah oke Baru di copy paste Ke Kalau gak salah Gak bisa copy paste juga Jadi diketik ulang Seinget aku gak bisa copy paste ya Soalnya Chiffening itu Hati-hati Misalnya Aku nanti Akan share ke teman-teman Misalnya ya Ketika misalnya mau Dimentorin sama aku Aku share contoh SI ku Itu gak boleh sama sekali Ngikutin kata-kataku Karena Chiffening pake Plagiarism Checker Jadi dia sampai Kalau gak salah Batasnya berapa persen ya 10 Pokoknya UK itu tinggi Batasnya itu Kalau gak salah Aku waktu di Birmingham itu 15% Ya di Birmingham itu 15% Plagiarismenya Berarti kan kecil banget kan Kalau kita kan di Indonesia Atau di Asia Bisa 30% Masih boleh tuh Ada kesamaan Kalau di Inggris tuh 10-15% Dan dia sedang menurunkan lagi Kadar plagiarismenya Jadi gak gampang banget ya Apa namanya Udah dari bukunya Bahasa Inggris Kita harus paraphrase Ngerjaan tugas Ke bahasa Inggris lagi Tapi ya itu struggle Yang lama-lama Ternyata skill itu Bisa kita miliki Setelah lulus Kayak gitu ya Mbak Lydia Jadi Gak ada template-nya Tapi nanti dijawabnya itu Bahasa kita Kalau matematika Di kotret dulu Di kotret dulu Baru kita udah yakin Maksud saya tadi Yang template itu Yang reference letternya Oh gak ada Oh gak ada juga ya Gak ada juga ya Jadi boleh pake Coop instansi Boleh gak pake Coop instansi Tapi kalau ada lebih bagus ya Itu gak ada Reference letter tuh Gak ada Apa namanya Gak ada Patokannya Patokannya seperti apa Bebas ya Civening mah gak ribet Menurut saya Terus Saya seneng aja gitu Biasiswa luar negeri Salah satunya tuh Biasiswa luar negeri tuh Gak subjektif ya Menilainya tuh sangat objektif Gak ada pertanyaan Oh nanti kalau suaminya Ditinggal gini Gak itu bukan pertanyaan Orang barat Kalau misalnya nikah gimana Kalau misalnya Suaminya nikah lagi Saya kan pernah denger Ih gila ya Ada pertanyaan Kayak gitu Bukan hak mereka juga Untuk tau apa urusannya Bener Betul kan ya Itu ada case-case seperti itu Tapi balik lagi Itu gak salah Itu budaya Begitu ya Tapi kalau disana Mereka Mereka tidak peduli tentang Anda Mereka hanya peduli tentang Sesei Mereka hanya peduli tentang Tentu Anda Itu yang akan mereka fasilitasi Urusan personal Urusin masing-masing Begitu ya Dan Memang ada beban Untuk lulus gitu ya That's why Tapi kalau disana tuh Biasanya Gak tau sih saya ini Rumor apa bukan Dosen itu tau Kalau kita anak Chiffening Di kelas Dosen itu tau Berapa anak Chiffening Biasanya saya ada Satu dosen Waktu saya kuliah Satu mata kuliah Terus dia Mata kuliah diplomasi Kalau gak salah Terus dia nanya Biasiswa itu Scholarship Itu bagian dari Diplomasi negara Terus dia langsung tanya Is there any Chiffening Scholarship here Langsung Saya beberapa Temen Saya satu kelas Angkat tangan Jadi katanya Tapi gak boleh juga Ini dijadikan Ini aman ya Jadiin kayak Main aman gitu Terus kita Asal-asalan sekolah Enggak gitu ya Ya katanya Dosen udah tau Kalau kita Anak Chiffening Dan katanya Bakal dijamin lulus Di mata kuliahnya Tapi Ya saya sih Lulus semua Tapi ngepas juga Ngepas gitu Di Inggris Belajarnya tuh Udah begadang Udah begadang Kayaknya perasaan Udah bener nulis Sama dosen juga Masih kurang Jadi uniknya Di Inggris Sistem penilaian Studi di Eropa Ada 3 klaster nilai Ada PES Ada Merit Bukan Merit Nikah ya M-E-R-I-T Tengah Itu artinya Mencapai Atau Distinction Distinction tuh Paling tinggi Nah anak Indonesia Dapat nilai 50 aja Itu udah happy banget Karena itu gak gampang Dapetin ya temen-temen Itu api begadang Api kayak Ya ampun Dapat nilai 51 aja Udah senang banget Apalagi kayak tugas pertama Karena artinya kita lulus Minimal itu Ketidak lulusan tuh 50 Ya 49 deh Di bawah 50 Kita udah gak lulus Nilai-nilai mepet aja tuh Udah girangnya luar biasa Yang penting lulus Kita selamat gitu ya Ampe ujung tuh Akhirnya pulang Akhirnya dapet S2 Kayak gitu Mbak Lidia Terus tadi pertanyaannya Oh kalau mau mentoring Gitu ya Bener Ya Kalau saya sih biasanya Buka kelas Ya Kalau saya tuh Udah punya Ya mentoring tuh Yang tadi saya bilang Itu sudah punya 8 batch gitu Biasanya saya Buka 1 batch itu 15 sampai 25 orang Gitu ya 1 batch Mentoring beasiswa Ya dan itu Sekaligus penulisan Motivation letter tuh Dijadikan satu Kelas mentoringnya Terus ada juga lagi Kalau mau kelas bundling Ada IELTS Plus Scholarship itu ada Gitu Oke oke Itu Mbak Lidia Menjawab gak Menjawab kak Terima kasih Untuk Nah itunya berarti Kita langsung ke IG kakak gitu ya Boleh Boleh Terima kasih Mbak Oke poin pokoknya guys Instagram Mbak Nelly Tiba-tiba Kemarin itu Yoga ya Mbak ya Berarti itu Mbak Mbak Nelly tuh Vibesnya positif guys Pagi-pagi itu loh Mbak Eh pagi-pagi itu Yoga Oh bukan yoga Aku itu pilates Oh pilates Ya lagi ini aja Kan ngerasa Kan sekarang lagi hype banget Orang diet-diet Sebetulnya aku gak diet sih Cuman ini agak sedikit offset ya Pembahasannya Jadi ngerasa Apa namanya Ya berat badan naik aja sih Terus gak nyaman di badan Kadang gampang capek Gampang sakit Berarti kuncinya harus Olahraga Dan makan yang benar Pokoknya Vibesnya positif Teman-teman ya Kalau udah follow Instagram Tapi bukan cuman Mbak Nelly sih Untuk beberapa Naksimku yang emang Scholarship itu Mungkin gaya hidup Di luar negerinya itu Masih kebawa Kesini Karena kan Disana jalannya kaki Makanannya bisa dibilang Ya Tidak terlalu banyak Yang kayak di Indo kan Di tiap sudut tuh Gorengan tuh banyak Kalau disana kayaknya Kayaknya gak banyak Mungkin bisa dapet gorengan Tapi gak susah ya Disana akan jarang sakit deh Disana Karena satu faktor udara itu Sangat menentukan Jadi begitu Kalian akan ngerasain Ini di luar negeri Dan negaranya bagus Itu saya Alhamdulillah Kesempatan pertama kan Keselandia baru ya Ke New Zealand Itu luar biasa Kita tuh Jadi bisa bedain Ini udara yang berpolusi Sangat berpolusi Dan ini udara yang sangat fresh Apalagi New Zealand kan Biodiversitinya terbaik Sangat bersih Inggris pun iya Cuma meskipun Inggris Sudah banyak Ini juga sih Polusi gitu ya Tapi Kayak kita tuh Ibaratnya kayak mungkin Nyebut merek Kayak Alfamartnya Atau Indomartnya Udah sebelah rumah Itu jual buah-buahan fresh Yang itu bikin kita Yaudah semua makanan itu fresh Di sana Sandwichnya Ya apanya Itu jadi jarang sakit Saya aja di sana Selama di sana Jarang pakai skincare Tapi kulit saya Malah lebih bersih di sana Daripada di sini Balik lagi ke sini Kok perasaan di UK Nggak segini gampang kusam ya Sampai di sini Harus gimana gitu Itulah Gaya hidup Gaya hidup ya Bener-bener Oke Ini pertanyaan Ini penanyaan terakhir Tapi nanti ada satu pertanyaan lagi nih Kayaknya Mbak Indi chat Tapi yang di chat Untuk terakhir aja Untuk Mbak Hilda Yanti Mungu Mbak Silahkan Silahkan Baik terima kasih Kak Ini izan pertanyaan Kan saya sekarang Semester 7 Insya Allah Tanggal 1 September Sudah skripsian Ujian skripsi Jadi Pertanyaan saya Biasa untuk Di universitas saya Jika kita sudah selesai Wisuda Ijasanya itu Lama keluar Biasa untuk dosen Yang mau mendaftar S2 itu Diberi Ijasa Kayak Ijasa kelulusan Sementara Apakah bisa Untuk mendaftar Sifni Pakai ijasa tersebut Terus Pertanyaan kedua Kan untuk Seperti pengalaman kerja Saya dari Kan saya Angkatan 2019 Dari 2019 Sampai sekarang Saya jadi Salah satu asisten lapangan Dosen saya Apakah bisa Untuk Recommendation letter Minta ke Atasan saya Atau dosen saya Itu Oke Ya As dos ya Oke Terus ada soror yang pertama Apa Hilda Yang pertama Apa Bisa Bisa daftar Bisa daftar pakai surat Surat Ijasa sementara Mbak Kelulusan sementara SKL Ya Baik Tadi kan udah Saya tunjukin Timeline-nya ya Di website Achievinging Terus ada di bulan Apa Itu kalian baru Submit Apa namanya Ini ya Submit Ijasa kan Nanti Misalnya Terolah Diterima kerja dulu Berapa bulan Terus Kamu bisa Resign Biasanya kerja Kalau 6 bulan Boleh itu Resign Karena udah Masa probation Udah lewat Ditambahin Dua tahun itu Apa namanya Jadi asdos Itu sangat Ngebantu sih Jadi untuk sekarang Masih mahasiswa S1 Banyakin pengalaman Pengalaman kerja juga Di samping kuliah Ya karena itu Lumayan sih Kalau saya ya Secara real life-nya Ya nambah pendapatan kita Jadi gak banyak Minta-minta ke orang tua Gitu ya Saya dulu tuh Sambil ngajar bimbel Dari mulai 2 Semester 2 Sampai lulus Terus saya ngajar bimbel Jadi ya dikasih uang Sama orang tua Uang jajan Tapi kalau kurang kan Saya gak minta Itu yang Ngeringankan lah Kira-kira kayak gitu Dan asik aja Punya working experience Tuh asik gitu Begitu Mbak Hilda Menjawab? Menjawab Terima kasih Kak Siap Oke Terima kasih Mbak Hilda Oke nih Pertanyaan terakhir ya guys Kita udah offset sedikit Wah banyak ini menitnya Seru banget kayaknya ya Iya-iya Karena emang Dari kemarin Mbak Untuk beberapa narisma Apalagi yang Amerika Itu pertanyaan menumpuk Tuh ada 8 Oke Aku sampai Terus izin aku sama Mbak Kari Mbak ini teman-teman Boleh follow Instagramnya Gak ada nanya Di lewat DM Oh boleh-boleh Ya terbantulah Gitu kan Karena emang Apa ya Bisa dibilang Euforianya Mungkin ya tadi Untuk Google Formnya Untuk teman-teman Itu daftar udah 240 lebih Walaupun yang masuk ke Zoom itu Mungkin pada sibuk Dan semacamnya itu Cuma sekitar 110 Jadi kuliah paling maksimal Jadi mungkin bisa Juga sharing-sharing Dan follow Instagramnya Mbak Nelly sih Untuk nanya-nanya Kalau Mbak Nelly-nya Ada waktu gitu ya Karena dosen guys Oke Untuk pertanyaan terakhir nih ya Teman-teman ya Dari Auvania Rizkiya Putri Kak izin bertanya Buat beasiswa ini Apakah mencakup Semua prodi dan jurusannya Untuk beasiswa S2-nya Buat kesehatan Apa bisa Ya Kalau di Civening Semuanya ditanggung Semua jurusan Semua universitas Ya semuanya Jadi jangan ragu Mau pilih universitas apa Jurusan apa Gitu ya Tapi Teman-teman Biasanya yang paling mahal Itu dua jurusan ini Kedokteran dan bisnis Sekolah bisnis Jadi Civening tuh punya cap Cap itu Tulisannya CAP Paling tinggi Mungkin kayaknya Belum naik deh 18 ribu Ponserling Yang bisa dia bayarin Ya Kalau misalnya sekolahnya Di atas itu Bayarannya entah 19 ribu Ponserling Atau 20 ribu Ponserling Biasanya kita diminta Untuk cari sponsor Nah teman-teman Yang beasiswa itu Banyak yang nanya Ke universitas Pada akhirnya Ada gak ya Yang bisa sponsorin saya Gitu Atau Civening Nanti akan kabarin Kalau dia punya sponsor partner Entah itu Chevron Entah itu Bripi Minyak Person-person minyak Biasanya Ya ngasih sponsor tambahan Tapi kalau saya Saran saya pribadi Kalau misalnya Kamu gak terlalu Idealis-idealis banget ya Cari yang memang Masuk di Standar yang dibiayain Sama Civening Jadi gak perlu pusing Cari sponsor Gitu Ya Dan semua prodi Mau di universitas Manapun Ya Itu dibiayai Sama Civening Dan ini Biasanya orang bandingin Sama LPDP Apakah ada tunjangan keluarga Tunjangan buku Tunjangan penelitian Gak ada Ya ini bedanya Makanya kita tuh Itu juga jadi Guyonan kita Sebagai Award Dini Civening Ini beasiswa berat di Berat di nama doang Ya Tapi tunjangannya Gak ada gitu ya Tapi dengan begitu Luar biasa juga Apa namanya Ini ya Link-link kita Dengan alumni-alumni Itu luar biasa Jadi kalian tuh Jangan ketakutan Gak dapat kerja Aja pulang dari sana Gitu ya Karena banyak alumni-alumni Kakak kelas kita Yang senior-senior tuh Yang udah di perusahaan Internasional Dan apa Dan akan selalu Infoin Lawangan kerja Kayak gitu-gitu deh Pokoknya Ya Kira-kira begitu Oke Ini Bisa dibilang Kayak tadi ya Aku ingat Mbak Nelly bilang kan Untuk bayar rumah aja 320 ya Ya Betul Itu pun masih bisa Nabung harusnya Teman-teman ya Betul 700 kuang sterling Loh nabungnya Indomie mahal gak Disana ya Enggak Sama kayak disini Oh serius Disana tapi gak ada Indomie Indonesia Kecuali di Toko Asia Disana tuh Indomie nya tuh Dari Nigeria Tapi Indomie Jadi saya baru tau Ternyata perusahaan Indomie tuh Juga ada pabrik disana Tapi labelnya punya kita Di Nigeria Cuman bedanya Gak gurih kayak disini Kurang micin ya Mbak ya Orang bule kan Sukanya yang hambar-hambar Karena Temenku tuh kuliah di Perth Dan dibilang Indomie mahal Kalau dirupiahin Bisa 15 ribu Satu bungkus katanya Oh iya Kalau dikonferk ke rupiah Ya jelas mahalan disana Karena kan Mata uang sana kan Cabai aja Cuma satu plastik kecil Itu 50 ribu Wow 3 pound sterling kan Hampir 50 ribu Cabai loh Dan itu gak pedas Dan kadang kita Aduh frustasi juga ya Mau pedas di sini Apa gitu Bon cabai lagi Bon cabai lagi Senjatanya itu aja Udah biasa sambal ya Iya benar Terus juga temanku di Perth Itu sempat Kerja part time Mbak Ya boleh Boleh ya Boleh LPDP gak boleh Kalau setahu aku Cifening boleh LPDP gak boleh Maksimal 20 jam per minggu Boleh kerja Oke 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 Ya teman-teman nih Yang emang Beasiswanya Mungkin Cifening Tadi salah satunya Untuk nama-nama Tapi menurutku Harusnya kalau udah bisa tabung Harusnya cukup ya Cukup banget ya Cukup banget ya Mbak Cukup banget dong Bisa Bawa tabungan banyak Ke Indonesia Iya Balik-balik S2 Apalagi cowok Balik S2 Nikah gitu Iya Bawa modal tuh Iya Tapi Aksualia Awards tuh Duitnya emang gede banget Terkenal tuh Iya Makanya saya kejar ke situ Mbak Iya Banyak temenku juga pulang Bisa beli rumah Mungkin itu mah ngirit Super ngirit sih ya Kalau aku Tipe yang Sevi gak terlalu banyak Tapi ada Gitu ya Gak terlalu banyak Karena aku tuh jalan-jalan terus Traveling terus Kalau aku Karena kalau aku prinsipnya Takutnya cuma dikasih waktu Saat Samurindo tuh Sekali doang Ke Eropa Bener Aku pake duitnya buat Keliling dunia Jalan-jalan gitu Kapan lagi kan Nge-reward diri sendiri Di luar negeri lagi Gitu Oke 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 Temen-temen nih Kita udah mular-mular menit Maaf banget Mbak Mengambil waktunya It's okay Jadi Informasi lagi Buat temen-temen Nanti pantangin aja Instagram kita Di Dunia Kampus ID Itu Insya Allah bulan depan Kita bakal ngebahas Soal motivation letter Dan semoga Mbak Nelly juga punya waktu Untuk join lagi sama kita Untuk ngebahas motivation letter Lebih tepatnya itu Lebih ngebahas Untuk beasiswanya gitu Ya Boleh Karena juga Kita mikirnya Untuk beberapa perusahaan itu pun Ada yang kerja Itu pake motivation letter Ada beberapa perusahaan Dan juga Besok-besok Itu kita juga bakal sharing Bagaimana Pembuatan CV Yang baik Karena Menurutku Ketika kalian udah paham Pembuatan CV Otomatis kalian Bakal ngerti Bagaimana untuk Menerima Atau meminta Surat referensi kerja Contohnya misalnya Kayak Mbak Sari tadi Sudah sebagai Sebagai volunteer Itu Pasti bakal ditulis Di CV-nya Dan kemudian Untuk penguatan CV itu Pasti bakal Surat rekomendasi Sih Gak mungkin Gak mungkin gak bakal Cuma sekedar ditulis Dan itu pun juga Harus paham dan mengerti Kenapa dan bagaimana Surat itu ada Dan juga Buat teman-teman Yang ketinggalan Materinya Nanti aku minta Materinya ke Mbak Nelly Dan aku share Di grup Whatsapp Dan kemudian Untuk recordnya Kalian bisa cek Di Zoom Di Youtube Dunia Kampus Dan juga Sertifikatnya Menyusul ya Teman-teman Karena Yang lucunya Banyak teman-teman Yang baru Kita baru selesai Event nih besoknya Mas sertifikatnya Sebentar ya Kita butuh proses Karena Untuk Video-nya sendiri Teman-teman Kita harus rapikan dulu Karena ada beberapa hal Yang kadang-kadangnya Ini gak mesti masuk Harus masuk Jadi kita harus rapikan dulu ya Teman-teman ya Oke Jam sudah menunjukkan Hampir jam 10 malam Oke Bener-bener keren sih Emang kalau ngebahas Kalau bukan ngebahas Bukan cuma narsumnya sih Tapi emang Dunia Kampus tuh Selalu diminta Mas waktunya Tambahin Waktunya tambahin Dan semoga ya teman-teman Dunia Kampus Bisa bikin event offline Jadi kalian bisa Direct langsung Sama narsumnya Yang kece-kece Kita bakal undang Narsumnya yang banyak Dan juga Mungkin teman-teman yang Kuliahnya Atau kampusnya di Jogja Kita bakal ngadain roadshow ya Dunia Kampus bakal ngadain roadshow Semoga kampus kalian yang terpilih Dan Selalu terus Komunikasi sama aku Di Instagram Karena nanti aku selalu balas Apapun yang kalian tanyain Dan Untuk perkembangannya Apa aja Soal dunia kampus Dan Ya banyak Banyak Kalian bisa cek sendirilah Di sana ya Teman-teman Oke Sekali lagi terima kasih Buat Mbak Nelly Fitria Yang sudah menyempatkan waktu Terima kasih buat teman-teman Di sini Terima kasih banyak Mungkin cukup Untuk malam ini Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya